Niat membunuh memenuhi udara. Pada saat ini, Teng Li menatap dingin ke arah Wang Chen. Tatapan itu seperti dua pedang tajam yang menusup jantung Wang Chen, membuatnya sulit bernapas. Sikap yang mengesankan ini, seperti beban gunung tai, menyelimuti Wang Chen dengan ganas. Di bawah tekanan aura ini, Wang Chen merasa seperti tercekik. Butir-butir air dingin mengalir di dahinya. Pada saat ini, dia bahkan merasa berdiri itu sangat sulit. Pada saat ini, perasaan bahaya ini membuat Wang Chen merasa putus asa. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Konsumsi energi batinnya yang sebenarnya membuatnya tidak mampu menahan aura ini. Yang lebih penting lagi, Teng Li ini terlalu kuat. Aura ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihalangi sama sekali. Mungkin dia adalah musuh terkuat yang pernah dia temui. Aura ini bahkan lebih kuat daripada aura senior yang menemaninya berkultivasi saat itu. Setidaknya, itu tidak kalah. Apakah ini kekuatan dari elit sejati? Benar saja, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Teng Biao dan Teng Hao. Swash-swash. Dengan lambayan tangannya, senjata berwarna merah darah muncul di tangan Teng Li. Bas dengungan-dengungan. Di bawah infus kekuatan inti sejati, senjata panjang itu mengeluarkan suara berdengung. Mati. Pada saat berikutnya, tanpa memberi kesempatan pada Wang Chen untuk menjelaskan atau berbicara, Teng Li mengayunkan tangannya dan senjata di tangan Teng Li terbang keluar. Astaga. Dengan suara menusuk yang tajam, senjata berwarna merah darah itu langsung berubah menjadi sinar cahaya berwarna merah darah. Dalam sekejap, ia langsung menuju ke arah Wang Chen. Niat membunuh dingin semacam itu langsung mengunci Wang Chen. Itu membuat Wang Chen merasa seolah-olah setiap langkah yang diambilnya beratnya seribu pound. Dia sebenarnya tidak bisa mengambil langkah maju. Kecepatannya terlalu cepat. Sebelum Wang Chen bisa memblokirnya, senjata itu tiba di depan Wang Chen dan hendak menembus dada Wang Chen. Mati. Wang Chen bisa merasakan kematian. Dia bisa merasakan mata dingin malaikat maut yang menatapnya. Sabitnya sepertinya menempel di tenggorokannya. Tidak. Raungan datang dari lubuk hatinya, seperti auman binatang buas. Wang Chen mencoba yang terbaik untuk menghindar. Aura pembunuh lengbing sepertinya telah mengalir ke meridiannya. Kepulan-kepulan. Suara pakaian robek terdengar. Sebelum pedangnya tiba, pedang ki tiba lebih dulu. Pedang ki ini langsung merobek pakaian Wang Chen. Apalagi langsung menembus kulit Wang Chen. Luka dalam muncul satu demi satu, dan darah merah cerah mengalir. Pupil matanya mengerut dengan keras. Dia tidak bisa mengelak. Dia benar-benar tidak bisa menghindarinya. Teknik pamungkas Tengli. Pedang terbang. Dia benar-benar memenuhi reputasinya. Benar sekali. Pada saat ini, bukankah Tengli menggunakan salah satu teknik terbaiknya? Pedang terbang. Pedang terbang ini cepat dan kuat. Hanya sedikit musuh yang bisa lolos darinya. Itu bisa membunuh orang dari jarak seratus meter. Itu sangat kuat. Wang Chen tahu bahwa meskipun dia berada di puncaknya, dia mungkin tidak dapat memblokir gerakan ini. Benar saja, dia bukanlah lawannya. Seperti yang dikatakan seniornya, jika dia bertemu Tengli, dia pasti akan mati. Sepertinya hari ini, mulut Wang Chen tiba-tiba menunjukkan senyuman pahit. Menghindari, dia pasti tidak bisa mengelak. Aura di sekitar tubuhnya telah terkunci, dia hanya bisa memblokirnya, bukan? Namun, pada saat ini, dia hampir menghabiskan seluruh Yuan sejatinya, bagaimana dia bisa memblokirnya. Dalam sekejap, semua yang ada di depannya berubah menjadi merah darah. Wang Chen menutup matanya dengan putus asa. Serahkan pada takdir. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Wang Chen saat ini adalah mengacungkan senjata energi asal miliknya dan melihat berapa banyak senjata yang bisa dia tolak. Astaga! Setelah mengumpulkan kekuatan batin asli, Wang Chen mengerahkan sisa kekuatan batin asli di tubuhnya tanpa ragu-ragu. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Hari ini, dia mungkin benar-benar tamat. Bahkan jika dia memblokir langkah ini, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah dia masih punya kesempatan untuk memblokir serangan Tengli? Hati Wang Chen menjadi berat. Ding! Saat Wang Chen merasa putus asa, ledakan keras tiba-tiba terdengar. Namun, Wang Chen tidak merasakan dampak apapun. Tidak ada kematian, tidak ada cedera. Dia bahkan tidak terpengaruh sama sekali. Ini! Wang Chen membuka matanya dan melihat ke depan. Sui Senior! Melihat pemandangan di depannya, Wang Chen berseru. Sui Wu Yu! Saat ini, orang di depan Wang Chen, bukan Sui Wu Yu. Entah kapan, tapi dia diam-diam muncul di depan Wang Chen. Dialah yang membantu Wang Chen saat dia dalam bahaya. Dialah yang memblokir pedang terbang Tengli. Lampu merah menyala. Di bawah blok Sui Wu Yu, pedang terbang itu mengeluarkan suara lembut dan dengan cepat mundur. Deng-deng-deng! Adapun Sui Wu Yu, di bawah pengaruh gerakan ini, sosoknya berhenti sejenak sebelum dia juga mundur. Di lengannya, di antara ibu jari dan jari telunjuknya, samar-samar terlihat bekas darah mengalir ke bawah. Langkah ini sebenarnya menyebabkan Sui Wu Yu sedikit menderita. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Tengli. Tengli menangkap Yuan Power Weapon yang sedang mundur dan melihat sosok yang berdiri di depan Wang Chen. Saat ini, wajahnya sangat suram dan dia mendengus dingin. Sui Wu Yu! Dialah yang membantu Wang Chen. Dia akan membunuh Wang Chen. Tengli sangat marah karena Sui Wu Yu telah melompat keluar untuk merusak rencananya. Apa yang Anda maksud dengan ini? Tengli menyipitkan matanya dan bertanya pada Sui Wu Yu. Kamu tidak bisa membunuhnya. Sui Wu Yu menenangkan dirinya dan tanpa rasa takut menatap mata Tengli saat dia berbicara dengan jelas. Sebagai ahli terkemuka, dia tidak takut pada Tengli. Pertempuran ini disarankan oleh Teng Biao dan saya notarisnya. Apakah Anda akan melanggar aturan? Sui Wu Yu bertanya tanpa emosi dengan nada acuh-ta'acuh. Benar, inilah alasan utama mengapa Sui Wu Yu ikut campur. Sebelumnya, dia adalah notaris pertarungan hidup dan mati antara Teng Hu dan Wang Chen. Kemudian, dia juga menjadi notaris untuk pertarungan antara Teng Biao dan Wang Chen. Sebagai seorang notaris, yang perlu ia lakukan adalah memastikan bahwa pertempuran tersebut tidak diganggu oleh siapapun sebelum pertempuran selesai. Saat ini, Tengli jelas-jelas melanggar aturan. Bagaimana mungkin Sui Wu Yu tidak keluar? Jika tidak, Sui Wu Yu tidak akan mampu bertahan di masa depan. Alasan lain mengapa Sui Wu Yu keluar adalah karena kebenciannya terhadap klanteng. Benar, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap klanteng. Terutama Tengli. Tengli telah memasuki api penyucian tingkat ke-6 setahun lebih lambat dari Sui Wu Yu. Setelah memasuki level ke-6, Tengli, yang kekuatannya hanya rata-rata, dengan cepat mencari perlindungan dari seorang ahli melalui sanjungan. Namun, ahli itu dibunuh oleh King Tian Chou beberapa tahun kemudian. Tengli tidak hanya tidak membalaskan dendam sang ahli, tapi dia bahkan menggunakan sanjungan untuk mencari perlindungan dari King Tian Chou. Dia memimpin klanteng untuk berjanji setia kepada King Tian Chou. Orang ini bisa dikatakan tidak punya rasa kesetiaan atau perasaan untuk dibicarakan. Perilakunya dibenci oleh banyak orang. Sebagai anggota dari 6 klan besar, bagaimana dia bisa begitu berubah-ubah dan menjadi penjaga pagar sehingga mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Namun, dalam keadaan seperti itu, Tengli telah menggunakan pengaruh King Tian Chou untuk berkembang. Setelah puluhan tahun berkultivasi dengan susah payah, kekuatannya meningkat pesat. Tapi sekarang, dia bahkan ingin menyingkirkan King Tian Chou dan mendirikan klannya sendiri, sehingga akan ada raja baru di api penyucian. Ambisi ini, Sui Wuyu tidak memiliki kesan yang baik terhadap Tengli. Selain itu, Teng Hu dan Teng Biao sangat sombong dan tidak menghormati Sui Wuyu sama sekali. Hal ini membuat kesan baik Sui Wuyu terhadap klan Teng semakin berkurang. Sekarang, dia secara alami berada di pihak Wang Chen. Oleh karena itu, saat Tengli muncul dan mengirim Wang Chen terbang, Sui Wuyu juga bergerak. Saat Tengli menggunakan pedang terbangnya, sosok Sui Wuyu melintas dan dia muncul di depan Wang Chen. Karena Tengli tidak menghormatinya, dia tidak akan sopan. Mendengar perkataan Sui Wuyu, ekspresi Tengli berubah. Kemudian, dia melihat Teng Biao yang tidak sadarkan diri di belakangnya, dan ekspresinya berubah. Teng Hu juga dibunuh oleh anak ini. Dia menyipitkan matanya dan bertanya. Pertarungan hidup atau mati? Hidup atau mati terserah surga? Jawab Sui Wuyu. Teng Hu adalah orang yang menyarankan pertarungan hidup atau mati. Jika dia terbunuh, hanya bisa dikatakan bahwa keterampilannya lebih rendah. Apakah dia akan membiarkan Wang Chen mati? Memikirkan hal ini, Sui Wuyu mengerutkan kening. Orang-orang klan Teng juga seperti ini. Sungguh tercelah. Bagus. Hahaha. Bagus sekali. Wang Chen, kamu sangat baik. Mendengar konfirmasi tersebut, Teng Li sangat marah hingga tertawa. Sui Wuyu, mingkirlah. Saya tidak akan melanjutkan apa yang terjadi hari ini. Jika Anda menyingkir, klan Teng akan mengingat bantuan ini. Saya pasti akan mengembalikannya di masa depan. Teng Li berkata pada Sui Wuyu dengan marah. Mau tak mau dia ingin membunuh Wang Chen sekarang. Dia bahkan untuk sementara mengesampingkan masalah penyelesaian masalah dengan Sui Wuyu dan seniman bela diri dewa lainnya. Hanya dengan membunuh Wang Chen dia bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Adapun Sui Wuyu, dia akan memikirkannya nanti. Saat ini, dia harus menyingkir. Jika tidak, jika Sui Wuyu melindungi Wang Chen, Sui Wuyu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kata-kata Teng Li menyebabkan ekspresi Wang Chen berubah. Melihat Sui Wuyu, dia sedikit khawatir. Akankah Sui Wuyu menyerahkannya? Lagi pula, tidak ada gunanya bagi seorang kultifator nakal seperti Sui Wuyu mengorbankan seorang ahli seperti Teng Li demi dirinya sendiri. Wang Chen mengerutkan alisnya dan menunjukkan sedikit kekhawatiran. Pada saat yang sama, dia merasa tidak bahagia dan kesal. Rasanya tidak enak jika hidupnya berada di tangan orang lain. Melihat Teng Li, yang meremehkannya, kemarahan Wang Chen meningkat. Kelanteng. Orang-orang Kelanteng memang sombong dan sombong. Dia ingat mereka. Jika dia tidak mati kali ini, dia pasti akan membalas Budi seratus kali lipat. Sekarang, Wang Chen hanya bisa berharap Sui Wuyu dapat membantunya. Wang Chen bukanlah orang yang berpikiran satu arah. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Teng Li. Apakah dia akan mengadili kematian? Di mana ada kehidupan di sana ada harapan. Setelah melalui begitu banyak hal, Wang Chen secara bertahap belajar untuk bertahan. Sekarang bukan waktunya untuk pamer. Mempertahankan hidupnya adalah cara raja. Saat ini, jika dia melompat keluar, dia hanya akan mendekati kematian. Wang Chen sangat jelas tentang hal ini, jadi dia tidak melakukan apapun. Wang Chen menatap punggung Sui Wuyu dan menunggu dengan tenang jawabannya. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Ini adalah penghinaan, ini adalah ketidakberdayaan. 1322 Sementara Teng Li sedang menunggu dan Wang Chen gugup, bibir Sui Wuyu tiba-tiba menyeringai di bawah tatapan mereka. Bagaimana jika aku tidak minggir? Sui Wuyu bertanya dengan tenang. Saat kata-kata Sui Wuyu keluar, wajah semua orang yang hadir berubah. Hal ini khususnya terjadi pada Teng Li. Awalnya, dia memiliki senyuman dingin di wajahnya. Tapi saat ini, senyumnya membeku. Beberapa saat yang lalu, dia yakin bahwa Sui Wuyu akan memberinya wajah. Lelucon apa? Siapakah Sui Wuyu ini? Dia hanyalah seorang kultifator nakal. Meski dia kuat, Teng Li sama sekali tidak takut padanya. Terutama karena dia mempunyai keluarga Teng yang kuat di belakangnya. Dalam keadaan seperti itu, Sui Wuyu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dengan menyinggung perasaannya. Sebagai seorang kultifator nakal, hal terpenting yang harus dilakukan adalah tidak menyinggung musuh yang kuat. Jika itu adalah orang biasa atau seseorang yang tahu cara membaca situasi, mereka pasti sudah setuju. Apakah mereka ingin menyinggung keluarga Teng dan dia demi Wang Chen? Itu adalah pilihan yang tidak bijaksana. Oleh karena itu, Teng Li yakin dengan jawaban Sui Wuyu. Tapi sekarang, jawaban Sui Wuyu di luar dugaan Teng Li itu seperti sambaran petir. Jawaban ini seperti tamparan di wajah Teng Li. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan Teng Li saat ini. Hmm. Dia menyipitkan matanya dan menatap Sui Wuyu dengan tatapan tajam di matanya. Jawaban yang dia berikan pada dirinya sendiri sebenarnya adalah ini. Apakah dia benar-benar akan melawannya? Memikirkan hal ini, ekspresinya menjadi sangat dingin. Ekspresi Teng Li sangat menarik. Saat ini, itu sangat jelek. Namun, Wang Chen memandang Sui Wuyu dengan heran. Sui Wuyu sama sekali tidak mengkhianatiku. Dia memilih melawan Teng Li. Ini adalah sesuatu yang membuat Wang Chen sangat tersentuh. Dalam hatinya, dia menghela nafas lega. Sekarang setelah Sui Wuyu mengatakan ini, Teng Li pasti tidak akan melakukan apapun dengan gegabuh. Kalau tidak, jika dia benar-benar harus bertarung dengan Sui Wuyu. Dengan kekuatan dan kondisi Wang Chen saat ini, dia pasti akan mati. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, Wang Chen berhutang nyawa pada Sui Wuyu. Dia memandang Sui Wuyu dengan ekspresi rumit dan bersyukur. Ada satu hal yang dia tidak mengerti. Sui Wuyu, apakah dia benar-benar memilih membantu saya karena identitasnya sebagai notaris? Atau, apakah ada alasannya? Jika hanya karena identitasnya sebagai notaris, Sui Wuyu punya banyak alasan untuk tidak membantu saya. Atau mungkin dia seharusnya menunggu Teng Li mengambil langkah pertama. Wang Chen memandang Sui Wuyu dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Huff. Saat Wang Chen bingung, ekspresi Teng Li berubah suram. Setelah dokter mendengus, dia menatap Sui Wuyu dengan dingin. Jadi, kamu ingin menjadi musuhku. Kata-kata ini dipenuhi dengan nada mengancam. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan ancaman dalam kata-katanya. Pada saat ini, dia hampir melepaskan semua kepura-pura keramahannya. Mendengar nada bicara Teng Li, ekspresi Sui Wuyu sedikit berubah. Ekspresinya juga sedikit tidak enak dilihat. Ini, Teng Li secara terang-terangan mengancamnya. Sebagai seorang ahli seperti Sui Wuyu, bagaimana dia bisa menerima ancaman dari orang lain? Huff. Teng Li, jangan lupa bahwa keluarga Teng yang memulai dua perkelahian ini. Teng Li memaksa Wang Chen untuk menyetujui tantangan Teng Li. Hidup dan mati ditentukan oleh surga. Kematian Teng Li adalah akibat perbuatannya sendiri. Sekarang, Teng Biao dari keluarga Teng mengabaikan aturan dan membalas dendam pada Wang Chen. Huff, sekarang giliranmu. Apa? Apakah keluarga Teng Anda lupa aturan api penyucian dan benua langit yang mendalam? Menghadapi ancaman Teng Li, Sui Wuyu menolak untuk mundur. Nada suaranya jauh lebih keras dari sebelumnya. Teng Li sudah bertindak terlalu jauh. Orang-orang dari keluarga Teng sudah bertindak terlalu jauh. Mereka tidak hanya melanggar aturan benua Suan, mereka bahkan tidak menghormati Sui Wuyu, sang notaris. Sui Wuyu masih menahan amarahnya. Duel hidup dan mati, mulut Teng Li bergerak-gerak karena serangan balik Sui Wuyu. Ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Hidup dan mati ditentukan oleh surga dan tidak ada seorang pun yang harus bertanggung jawab. Ada aturan seperti itu di benua Suan. Namun, berapa banyak pakar sejati yang mematuhi aturan ini? Apa yang disebut aturan digunakan untuk mengekang orang-orang biasa, orang-orang dengan kekuatan rendah? Adapun ahli seperti mereka, aturan tidak penting bagi mereka. Siapa yang tidak mengetahui hal itu? Sekarang, Sui Wuyu sedang berbicara tentang peraturan. Jelas sekali dia akan berselisih dengan Sui Wuyu. Bagus, bagus sekali. Kamu, bagus sekali. Teng Li menyipitkan matanya dan menatap Sui Wuyu. Dia sangat marah sehingga dia mulai tertawa. Huff, Sui Wuyu, sepertinya kamu akan menghentikanku hari ini. Teng Li bertanya dengan marah. Wang Chen, kamu tidak bisa bergerak. Nada suara Sui Wuyu tegas. Sejak dia berdiri, dia tidak punya alasan untuk mundur. Jika dia mundur sekarang, bagaimana dia bisa menempatkan dirinya di api penyucian di masa depan? Bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya di depan keluarga Teng? Huff, bagus sekali. Keluarga Teng akan mengingatmu. Teng Li mendengus. Saat berikutnya, dia memutar matanya. Jika itu masalahnya, aku ingin bertarung hidup dan mati dengan Wang Chen. Karena Sui Wuyu melindungi Wang Chen, akan sangat sulit bagi Teng Li untuk menyentuh Wang Chen sekarang. Oleh karena itu, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata kepada Sui Wuyu dan Wang Chen. Setelah mengatakan ini, mata Teng Li menatap lurus ke arah Wang Chen. Rupanya, dia sedang menunggu jawabannya. Pertarungan hidup dan mati. Teng Li sebenarnya mengusulkan pertarungan hidup dan mati dengan Wang Chen. Desis. Mendengar kata-kata Teng Li, ekspresi semua seniman bela diri dewa berubah. Teng Li ini, dia sebenarnya. Melihat wajah Teng Li, itu dipenuhi dengan rasa jijik. Keluarga Teng ini benar-benar tidak tahu malu. Pertama, Teng Hu, dia bertarung hidup dan mati dengan Wang Chen. Keahliannya tidak sebaik Wang Chen, jadi dia meninggal. Lalu, Teng Biao muncul. Penampilan Teng Biao tidak masuk akal, dan dia mulai bertarung dengan Wang Chen. Hal ini sudah membuat orang meremehkan keluarga Teng. Tapi sekarang. Sekarang, ketika Wang Chen hendak membunuh Teng Biao, Teng Li muncul. Tanpa peringatan apapun, dia menghancurkan pertarungan antara Wang Chen dan Teng Biao. Hal ini membuat Wang Chen kehilangan kesempatan untuk membunuh Teng Biao, dan dia terluka parah oleh Teng Li. Ini sudah cukup tidak tahu malu. Sebagai notaris, Sui Wuyu telah menahan amarahnya. Sebagai notaris, tugas pertamanya adalah memastikan pertarungan ini berjalan lancar. Dia tidak bisa membiarkan orang luar merusak pertempuran ini. Adapun Teng Li, dia langsung menghancurkan pertempuran itu. Sui Wuyu tidak bersikap perhitungan dengan Teng Li sudah sangat baik. Tapi sekarang. Sekarang, Teng Li ini sebenarnya tanpa malu-malu menantang Wang Chen untuk pertarungan hidup dan mati meskipun ada hambatannya. Cadangan macam apa Teng Li itu? Apa senioritas Wang Chen? Pertarungan hidup dan mati antara keduanya? Tidak kusangka Teng Li akan mengatakan hal seperti ini. Tampaknya untuk membunuh Wang Chen, Teng Li benar-benar tidak peduli dengan wajahnya. Teng Li sebenarnya berani menantang Wang Chen dalam pertarungan hidup dan mati dengan kekuatan dan senioritasnya. Jika ini bukan sikap tidak tahu malu, lalu apa itu? Teng Li, jangan melangkah terlalu jauh. Sui Wu Yu mengerutkan alisnya dan mendengus. Pertarungan hidup dan mati? Hidup dan mati terserah surga. Apa, Wang Chen? Kamu tidak berani menerimanya. Setelah pertempuran ini, kami akan menghapusnya. Kalau tidak, keluarga Tengku, he he, akan memburumu sampai akhir, termasuk keluarga Wangmu. Teng Li mengabaikan kata-kata Sui Wu Yu dan menatap lurus ke arah Wang Chen. Anda. Kata-kata ini menyebabkan ekspresi Wang Chen berubah drastis. Sejujurnya, Wang Chen benar-benar tidak berencana melakukan pertarungan hidup dan mati dengan Teng Li. Dengan kondisi dan kekuatannya saat ini, melawan Teng Li sampai mati. Bukankah ini pertanda dia bosan hidup? Namun, siapa sangka Teng Li akan mengatakan hal seperti ini? Kata-kata ini praktis memotong semua rute pelarian Wang Chen. Saat ini, dia menggunakan keluarga Teng untuk mengancam Wang Chen dan keluarga Wang. Makna yang lebih dalam sudah sangat jelas, Wang Chen, kamu tidak bisa lepas dari pertempuran ini. Anda harus berjuang, meskipun Anda tidak ingin berkelahi, Anda harus berjuang. Jika kamu melawan, maka semuanya akan dihapuskan setelah kamu mati. Namun, jika kamu tidak melawan, keluarga Tengku akan terus memburumu. Aku juga akan terus memburumu, dan kamu tetap tidak bisa lolos dari kematian. Tidak hanya itu, keluarga Teng saya juga akan melancarkan serangan habis-habisan terhadap keluarga Wang Anda. Dengan kekuatan enam keluarga garis keturunan keluarga Teng, jika kita melancarkan serangan habis-habisan terhadap keluarga Wang, keluarga Wang akan hancur. Jadi, setelah kata-kata ini diucapkan, sepertinya hanya ada satu pilihan tersisa untuk Wang Chen. Itu berarti menerima pertarungan hidup dan mati. Bagaimana hal ini tidak menyebabkan ekspresi Wang Chen berubah drastis. Matanya memancarkan sedikit kebencian dan kemarahan saat dia menyipitkan matanya dan menatap Teng Li. Wang Chen sangat marah. Jadi, apakah kamu akan bertarung atau tidak? Teng Li tidak peduli betapa jeleknya ekspresi Wang Chen. Dia mencibir dan menatap Wang Chen sambil bertanya dengan dingin. Bertarung atau tidak, itu semua adalah pilihan Wang Chen. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Sui Wuyu dapat melindunginya, Wang Chen? Tidakkah dia melihat bahwa ekspresi Sui Wuyu jelek dan dia tidak bisa berkata apa-apa? Mungkinkah Sui Wuyu ingin menjadi musuh seluruh keluarga Teng? Wang Chen, tunggu saja kematianmu. Teng Li menyipitkan matanya dan berpikir sendiri. Di matanya, saat ini, Wang Chen sepertinya telah menjadi orang mati. 1323 Menghadapi pertanyaan Teng Li, Wang Chen terpaksa berada dalam situasi putus asa. Tidak perlu menyebutkan betapa jeleknya ekspresinya. Ancaman Teng Li padanya sudah begitu terang-terangan sehingga dia tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Wang. Dia yakin meskipun dia tidak setuju, Teng Li akan menemukan cara untuk membunuhnya. Hari ini, dia tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Terlebih lagi, keluarga Teng pasti akan melancarkan serangan gila-gilaan terhadap keluarga Wang. Meski keluarga Teng ditindas oleh dunia luar, unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda. Keluarga Teng tidak akan kesulitan berurusan dengan keluarga Wang. Ketika saatnya tiba, Bajingan memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. He he, Teng Li, aku tidak menyangka kamu akan mengatakan hal seperti itu. Saat Wang Chen berada dalam dilema dan hatinya terasa berat, cibiran mengejek terdengar. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh berjalan ke sisi Wang Chen. Meskipun Sui Wuyu tidak senang Teng Li menantang Wang Chen, dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang hal itu. Apakah dia benar-benar akan berselisih dengan Teng Li dan bertarung sampai mati? Sebelumnya, dialah yang memimpin pertarungan antara dua anggota keluarga Teng. Apakah dia akan menonjol dan menolak? Bukankah Teng Li yang sudah marah akan menyerangnya? Oleh karena itu, pada saat ini, Sui Wuyu dipenuhi dengan rasa frustrasi dan ketidakberdayaan. Dia hanya bisa mengutuk ketidakberdayaan Teng Li di dalam hatinya. Sekarang, ketika dia melihat orang yang melangkah maju, dia menghela nafas lega. Wu Kian. Benar sekali, orang yang menonjol adalah Wu Kian, bos dari keluarga Wu. Pada saat yang paling krusial, dia masih menonjol. Dengan dia menonjol, Sui Wuyu merasa jauh lebih nyaman. Jika ada orang yang benar-benar bisa melawan Teng Li, itu adalah Wu Kian. Dari segi kekuatan, tidak banyak perbedaan. Wu Kian mungkin sedikit lebih lemah, tapi dia lebih dari cukup untuk melawan. Ada pun kekuatan keluarga. Keluarga kura-kura hitam bahkan lebih kuat dari keluarga Teng. Bisakah Teng Li menggunakan kekuatan keluarga untuk menekan Wu Kian? Apakah Wu Kian akan takut pada Teng Li? Itu tidak mungkin. Memikirkan hal ini, Sui Wuyu mengungkapkan senyuman. Ada pun Wang Chen. Melihat orang yang menonjol adalah Wu Kian, dia mengungkapkan ekspresi bersyukur. Ini adalah kedua kalinya Wu Gan membela dia hari ini, bukan? Atau lebih tepatnya, bisa dikatakan ini yang ketiga kalinya. Klan kura-kura hitam, dia akan mengingat bantuan ini. Pada saat yang sama, hati Wang Chen dipenuhi dengan kepahitan. Sekarang, dia bahkan tidak bisa mengendalikan hidupnya sendiri di depan para ahli di api penyucian tingkat 6. Ini, pada akhirnya, ini masih soal kekuatan. Kekuatannya masih terlalu lemah, terlalu lemah. Dia mengira mampu membunuh Teng Hao sudah sangat kuat. Tapi dari kelihatannya sekarang, Wang Chen merasa lebih pahit di hatinya. Yang kuat dihormati, yang kuat adalah Raja. Kekuatan, dia sangat membutuhkan kekuatan. Dia perlu meningkatkan kekuatannya. Keperkasaan Tuhan. Mungkin, di api penyucian tingkat 6 di mana terdapat begitu banyak ahli, dia hanya akan memiliki kesempatan untuk melindungi hidupnya sendiri ketika dia benar-benar melangkah ke api penyucian tingkat ke-6. Tapi untuk sepenuhnya mengendalikan nasibnya sendiri, dia harus berdiri di puncak benua langit yang mendalam. Pada saat ini, mata Wang Chen bersinar karena fanatisme dan kegilaan. Dia harus kuat, keperkasaan Tuhan. Pada saat ini, Wang Chen dipenuhi dengan keinginan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menjadi kekuatan Tuhan. Apalagi sekarang, Wang Chen telah mencapai level Kaisar Bela Diri tahap 9, yang hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi artis Bela Diri Dewa. Betapa dia berharap bisa segera mengambil langkah ini. Mengambil langkah ini mungkin tidak cukup untuk melawan Teng Li. Namun di hadapan Teng Li, melindungi nyawanya bukanlah masalah. Dengan kekuatan ganda kekuatan ilahinya, jika dia menunjukkan kekuatan penuhnya pada saat itu, bahkan jika dia tidak bisa menang, tidak bisakah dia melarikan diri. Pada saat ini, Wang Chen mengepalkan tangannya. Dia tahu bahwa jika dia bisa meninggalkan tempat ini hari ini, dia harus segera masuk ke dalam barisan kekuasaan Tuhan. Wu Gan, kamu. Sementara Wang Chen dipenuhi dengan emosi, Teng Li memandang Wu Gan dengan ekspresi muram. Klan Wu, bagaimana mungkin dia tidak menyadari dua anggota Wu klan ada di sini? Hanya karena insiden sebelumnya dengan Teng Hu dan Teng Biao, dia menyimpulkan bahwa klan Wu juga terlibat dalam masalah ini. Itu sebabnya dia langsung mengabaikan kedua saudara kura-kura hitam itu. Setelah menangani masalah Wang Chen, dia akan mencari klan kura-kura hitam untuk memperjelasnya. Menurutnya, dua bersaudara dari klan kura-kura hitam tidak akan berselisih dengannya hanya karena Wang Chen. Siapa sangka Wu Gan akan sangat menonjol sekarang? Terlebih lagi, dia menonjol pada saat seperti ini, ini. Apakah dia akan membantu Wang Chen? Wu Gan, apa maksudnya ini? Setelah ekspresinya berubah, Teng Li menarik napas dalam-dalam dan mendengus dingin. He he, Teng Li, cek cek cek. Aku telah melihat sikap tidak tahu malumu hari ini. Ketika saya mendengar bahwa Anda tidak tahu malu, saya tidak percaya, tapi sekarang sepertinya. He he, klan Teng Anda biasa saja. Apa? Keluarga Tengmu meminta pemukulan, dan sekarang keinginanmu telah terkabul, kamu masih belum puas. Pertarungan hidup dan mati. Cek cek cek, klan Teng memang seperti ini. Satu persatu, apakah ini pertarungan Teng? Oh iya, coba kupikirkan, berapa umurmu? Anda berusia lebih dari seratus tahun, bukan, berapa tahun Anda berada di api penyucian tingkat enam. Apa? Yang termudah di keluargamu dipukuli, dan sekarang kamu, yang lebih tua, ingin membantu. Dengan senioritas Anda, Anda ingin menantang Wang Chen dalam pertarungan hidup dan mati. Keberanianmu patut diacungi jempol. Menghadapi pertanyaan Teng Li, senyuman dingin terlihat di sudut mulut Wu Gan. Dia belum pernah menggunakan nada aneh seperti itu sebelumnya saat berbicara. Teng Li sebenarnya berani menanyainya. Bukankah ini hanya mencari masalah? Orang lain mungkin takut pada Teng Li, tapi Wu Gan tidak. Dia ingin melihat bagaimana Teng Li akan menjawabnya. Anda. Setelah mendengar kata-kata Wu Gan, wajah Teng Li berubah sangat jelek. Wu Gan, apa maksudmu dengan itu? Huff. Apa? Mungkinkah klan kura-kura hitam sudah berada di pihak yang sama dengan Wang Chen? Klan kura-kura hitam hanya biasa saja. Teng Li dengan dingin bertanya. Saat ini, dia menahan amarahnya. Wu Gan sebenarnya mengejeknya, bagaimana Teng Li bisa menanggung ini? Setiap kata-kata Wu Kian seperti palu yang menghantam jantungnya, menyebabkan dia merasa seolah-olah dia akan mati lemas. Wu Gan ini jelas akan menonjol dan melawannya. Aku, jadi bagaimana jika saya berdiri di sisi yang sama dengan Wang Chen? He he, mungkinkah aku harus berdiri di sisi yang sama denganmu? Saya merasa dibandingkan berdiri di sisi yang sama dengan Anda, berdiri bersama Wang Chen tidaklah buruk. Setidaknya, saya terbuka dan terbuka. Setidaknya, aku bukan pencuri. Wu Gan mencibir dan membalas. Anda mendengar ini, wajah Teng Li berubah menjadi warna hati babi. Wu Gan ini sebenarnya secara langsung melepaskan semua kepura-pura keramahannya. Ini adalah sesuatu yang bisa dia toleransi. Huff, Wu Gan, minggir, masalah hari ini adalah antara keluarga Teng saya dan Wang Chen. Dendam di antara kita harus diselesaikan. Klan kura-kura hitamu tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Aku tidak ingin kamu ikut campur. Setelah melepaskan semua kepura-pura ramah, Teng Li akhirnya mendengus dingin. Setelah melepaskan semua kepura-puran, dia mengeluarkan ultimatum terakhirnya. Apa yang dia katakan mirip dengan menamparkan topi besar padanya. Maksudnya adalah, Wang Chen ini adalah musuh keluarga Teng saya. Ini adalah dendam pribadi keluarga Teng saya. Klan kura-kura hitamu sebaiknya tidak ikut campur. Jika klan kura-kura hitam Anda mencampuri urusan antara keluarga Teng dan Wang Chen, maka itu sama saja dengan mencampuri urusan internal keluarga Teng saya. Jika saatnya tiba, itu akan menjadi masalah antara kedua klan. Benar sekali, pada saat ini, bukankah ini yang ingin diungkapkan Teng Li? Dia mengancam Wu Kian. Jika Wu Gan bersikeras ikut campur dalam masalah ini, maka itu sama saja dengan menyeret seluruh klan kura-kura hitam berperang melawan klan ular terbang. Meskipun klan ular terbang mungkin tidak mampu mengalahkan klan kura-kura hitam, klan ular terbang sudah cukup untuk membuat klan kura-kura hitam menderita. Demi Wang Chen, membiarkan klan kura-kura hitam bertarung melawan klan ular terbang. Ini tidak sepadan. Terlebih lagi, bisakah Wu Gan mengambil keputusan sendiri? Meskipun Wu Gan adalah bos klan kura-kura hitam dan kekuatan dewa terkuat. Kata-katanya tidak begitu penting, bukan. Namun, di klan ular melonjak, kata-katanya benar-benar mampu mencapai efek membawa beban yang sangat besar. Inilah keyakinan terbesar Teng Li saat ini. Bagus sangat bagus. Setelah mendengar perkataan Teng Li, ekspresi Wu Gan langsung menjadi jelek. Teng Li, ini urusan keluarga Tengmu. Sangat bagus. Hari ini, saya, Wu Gan, ingin melihat masalah apa yang dimiliki keluarga Teng Anda. Hahaha, keluarga Teng memang seperti ini. Jika keluarga Teng seperti Anda, maka saya tidak keberatan terlibat dalam urusan internal keluarga Teng Anda. Menghadapi ancaman Teng Li, Wu Gan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Detik berikutnya, dia mendengus dingin. Ancaman, apakah dia, Wu Gan, dan klan kura-kura hitam takut akan ancaman? Ini hanyalah sebuah lelucon. Langkah Teng Li mungkin berguna melawan seorang kultifator nakal seperti Sui Uyu. Namun, untuk klan kura-kura hitam dan klan besar lainnya, apakah masih berguna? Itu benar-benar lelucon. Bukankah dia, Teng Li, mampu mengancam mereka? Kalau begitu mari kita lihat. Wu Gan ingin melihat apa yang bisa dilakukan orang ini. Hei hei, Teng Li, bagaimana? Bagaimana kalau keluarga Wu kita terlibat? Wu Kun tiba-tiba melompat keluar dan mencibir sambil menambahkan. Wu Kun sudah lama tidak senang dengan Teng Li. Seseorang dengan tiga klan, apakah menurutnya dia begitu hebat? Ingin bermain? Kalau begitu ayo bermain. Di klan kura-kura hitam, perkataan kedua bersaudara ini sudah cukup. Jika itu belum cukup, biarkan saudara kelima bergabung. 1.324 Pada saat ini, Wu Qian dan Wu Kun, dua pejuang kuat dari keluarga Wu, berdiri untuk mendukung Wang Chen dan membantu Wang Chen. Ini merupakan tantangan terang-terangan bagi keluarga Teng. Keluarga kura-kura hitam tidak takut dengan keluarga Teng. Mungkinkah keluarga Teng bisa melakukan apapun untuk mengancam keluarga kura-kura hitam? Itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Mendengar perkataan Wu Qian, wajah Teng Li menegang. Apalagi saat Wu Kun menonjol, mulut Teng Li bergerak-gerak. Jika Wu Qian sendirian, Teng Li mungkin bisa melawan. Namun, dengan kata-kata Wu Kun. Kedua bersaudara ini setara dengan 2 per 3 kekuatan keluarga Wu. Melawan dua bersaudara ini, keluarga Teng tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Bagus sangat bagus. Keluarga kura-kura hitam, saya akan mengingat ini. Huff, Wu Qian, tunggu saja. Teng Li menarik nafas dalam-dalam dan menatap Wu Qian dengan wajah muram. Kemudian, dia menggendong Teng Biao, yang sudah mengalami koma parah, dan dengan dingin menatap Wang Chen. Wang Chen, hari ini, demi keluarga kura-kura hitam, aku akan mengganggumu untuk sementara. Huff, lain kali, jika aku bertemu denganmu, kamu akan mati. Dukungan kuat Wu Qian dan Wu Kun memaksa Teng Li menyerah. Dia tidak takut pada Wu Qian. Dia juga tidak takut pada Wu Kun. Jika pertarungan satu lawan satu, dia pasti bisa bertarung melawan mereka berdua. Namun, saat ini, kedua orang ini mewakili keluarga kura-kura hitam. Di mata orang luar, keluarga Teng mungkin masih kuat. Namun, Teng Li dan anggota enam keluarga besar mengetahui bahwa keluarga Teng berada dalam situasi genting. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Teng terus-menerus diserang. Mereka terus-menerus diserang dari segala sisi, dan kerugian mereka bisa dikatakan bencana. Bahkan ada tanda-tanda mereka akan digantikan oleh keluarga Mo Feng. Keluarga Mo Feng adalah keluarga fisik. Jika keluarga Teng yang bermartabat digantikan oleh keluarga Mo Feng, dimanakah wajah mereka keluarga Teng berada dalam situasi genting? Mengancam Sui Wu Yu mungkin berguna. Namun, di hadapan klan kura-kura hitam yang stabil seperti matahari, Teng Li hanya bisa memilih mundur. Apa yang bisa dia lakukan adalah untuk sementara waktu menghindari momentum dua saudara kura-kura hitam, menghindari momentum klan kura-kura hitam, dan untuk sementara melepaskan Wang Chen. Dia hanya bisa mencari peluang lain untuk membunuh Wang Chen. Setelah mengatakan ini, ekspresi Teng Li menjadi sangat jelek saat dia merobek ruang bersama Teng Biao dan meninggalkan rawa naga hitam. Jelas sekali bahwa keluarga Teng memilih untuk menghindari konfrontasi dengan keluarga kura-kura hitam. Hahaha! Angin sepoi-sepoi bertiup. Setelah Teng Li pergi, orang-orang yang tersisa di kolam naga hitam saling memandang dalam diam. Huff! Keluarga Teng biasa saja, menindas orang baik dan takut pada kejahatan. Sesaat kemudian, Wu Kun mencibir sambil melihat ke arah yang ditinggalkan Teng Li. Huff! Ketiga keluarga itu bersekongkol. Benar saja, Wu Gan tidak menyembunyikan rasa jijiknya sama sekali. Jelas sekali bahwa anggota klan ular melonjak tidak diterima di api penyucian tingkat ke-6. Apalagi sekarang Teng Meng sudah meninggal dan Teng Biao terluka parah, status klan Teng pasti akan anjlok. Mulai sekarang, hari-hari keluarga ular terbang. Mungkin tidak akan sebaik ini. Terima kasih, senior, atas bantuanmu. Saat ini, Wang Chen menghela nafas lega. Kemudian, dia melihat ke arah Wu Kun, Wu Gan, dan Sui Wu Yu dan berkata dengan penuh terima kasih. Hari ini, jika bukan karena mereka bertiga, dia mungkin mendapat masalah. Wang Chen hanya dapat mengingat bantuan ini untuk saat ini. Dia hanya bisa menemukan kesempatan untuk membayarnya kembali di masa depan. He he, tidak apa-apa. Aku tidak tahan dengan kelakuan orang ini. Nak, sebaiknya kamu berhati-hati di masa depan. Teng Li adalah orang yang pengkhianat. Hari ini, dia terpaksa pergi dalam keadaan yang menyedihkan karena tekanan dari kami. Jika aku bertemu denganmu di masa depan, aku pasti akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk membunuhmu. Anda sendirian. Mendengar perkataan Wang Chen, Wu Gan memandang Wang Chen dan menghela nafas. Teng Li 100% adalah orang yang tercelah. Apakah ada sesuatu yang tidak ingin dia lakukan? Dia tahu cara memainkan trik kotor dari belakang. Menjadi sasaran orang seperti itu jelas bukan hal yang baik bagi Wang Chen. Terima kasih atas pengingatnya. Wang Chen dengan cepat berkata. Di saat yang sama, dia mengerutkan alisnya. Sekarang, masalah Teng Hai telah terselesaikan. Namun, masalah keluarga Teng masih jauh dari terselesaikan. Jika dia ingin tetap hidup, dia perlu meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Dia tidak tahu kapan Teng Li akan muncul. Wang Chen tahu bahwa dia harus bersiap setiap saat. Ini membuat Wang Chen merasakan bahaya yang kuat. Juga, dalam 13 hari, kota surga akan dibuka. Ketika saatnya tiba, dia pasti harus pergi. Meskipun Wang Chen masih belum tahu tempat seperti apa kota surga itu, dia tidak tahu banyak tentangnya. Namun, yang bisa dia yakini adalah perjalanan ke kota surga ini pasti akan penuh dengan rintangan dan bahaya. Lebih penting lagi, dia harus berjuang demi ramuan suci yang disebutkan oleh seniornya. Bahkan senior itu sangat menghargai ramuan ini, bagaimana mungkin yang lain tidak. Keluarga Teng dan keluarga besar lainnya pasti akan mengikuti kompetisi. Ketika saatnya tiba, Wang Chen harus menghadapi banyak musuh. Bahkan Teng Li ada di antara mereka. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi sangat berat. Dalam 13 hari tersisa, sepertinya dia harus memikirkan sesuatu. Pada saat ini, pikiran Wang Chen sudah melayang. Dia sedang memikirkan cara meningkatkan kekuatannya dengan cepat. He he, benar nak, jangan khawatir, Teng Li tidak akan berminat membuat masalah untukmu untuk sementara waktu. He he, sekarang Teng Hai terbunuh dan Teng Biao terluka parah. Keluarga Teng akan pusing. Hahaha, apalagi sebentar lagi, kota surga akan terbuka. Saat ini. Dengan kejadian ini, Teng Li seharusnya sibuk memikirkan bagaimana cara membiarkan Teng Biao pulih dalam waktu sesingkat mungkin sehingga dia bisa memasuki kota surga sebelum dibuka, bukan? Melihat Wang Chen terdiam seolah mengkhawatirkan sesuatu, Wu Kun menambahkan sambil tersenyum. Ini bisa dianggap menghibur Wang Chen. Saat dia mengatakan ini, ekspresi Wu Kun menjadi sangat lucu. Kota surga akan segera dibuka. Ini adalah masalah besar. Itu hanya dibuka setiap beberapa tahun sekali. Setiap kali dibuka, itu adalah waktu paling intens bagi semua pembudidaya kuat dari keluarga besar. Awalnya, dengan kekuatan Teng Biao, jika dia mewakili keluarga Teng, dia akan bisa membantu keluarga Teng mendapatkan rumput suci. Tapi sekarang, Teng Biao terluka parah oleh Wang Chen. Hal ini menyebabkan keluarga Teng terjerumus ke dalam situasi yang sangat sulit. Mungkinkah Teng Li akan mengambil tindakan secara pribadi? Jika dia mengambil tindakan secara pribadi, orang-orang yang akan menerimanya tidak akan sesederhana sekarang. Bahkan ketiga raja mungkin akan mengambil tindakan. Ketika itu terjadi, keluarga Teng. Bagaimanapun, keluarga Teng berada dalam situasi yang sangat menyusahkan. Jika ketiga raja itu mengambil tindakan, atau bahkan pembudidaya super kuat dari sisi itu muncul, Teng Li bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Dia tidak berani melakukan itu. Kota surga, ini. Mendengar kata-kata Wukun, Wang Chen mengangkat alisnya dan buru-buru bertanya. Kota surga, dia tidak menyangka Wukun juga menyebut kota surga. Wang Chen sangat ingin tahu tempat seperti apa kota surga itu. Juga, apa sebenarnya yang akan terjadi di kota surga? Sepertinya mereka sangat memperhatikan segalanya. Kota surga, he he. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Wukun mengungkapkan senyuman lucu. Sepertinya kamu juga tahu sesuatu tentang kota surga. Mendengar nama kota surga dari mulut Wang Chen, Wukun terkejut. Dia tidak menyangka Wang Chen, yang baru berada di api penyucian kurang dari setahun, akan tahu tentang tempat ini juga. Biarkan aku memberitahu Anda. Saat ini, Sui Wu Yu, yang berdiri di samping, berbicara. Kota surga adalah satu-satunya penghubung antara api penyucian dan seluruh benua Suantian dan benua Bulan Merah. Kota surga tidak terletak dimanapun di benua Suantian atau api penyucian. Ini sebenarnya adalah situs bersejarah di benua Bulan Merah. Rumor mengatakan bahwa itu diciptakan oleh daging dan darah dewa kuno dan berisi harta langka yang tak terhitung jumlahnya dan tanaman obat yang berharga. Setiap 10 tahun, kota surga akan dibuka satu kali. Di api penyucian tingkat 6, ada 18 token kehidupan yang memungkinkan orang untuk masuk. 6 klan besar masing-masing memiliki satu, 3 raja masing-masing memiliki satu, dan 4 tanah suci besar masing-masing memiliki satu. Selain itu, ada 5 token kehidupan lainnya yang harus diperjuangkan semua orang. Memasuki kota surga, ada banyak sekali peluang dan bahaya. Selain 18 orang dari benua Suantian, ada juga 18 token dari benua Bulan Merah. 18 jenderal iblis juga akan memasuki kota surga. Ini adalah konflik. Namun, untuk menghindari penderitaan kedua belah pihak sebanyak mungkin, dewa iblis terkuat dari benua Bulan Merah tidak diizinkan masuk. Mereka akan digantikan oleh para jenderal iblis. Di benua langit yang mendalam, tablet kehidupan 3 raja dan tablet kehidupan 6 klan besar tidak dapat dimasuki oleh ahli terkuat. Ini adalah kesepakatan diam-diam antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, keluarga Teng. Sebagai bos, Teng Li tidak bisa memasuki kota surga. Jika tidak, dia akan melanggar aturan yang telah berlaku selama ribuan tahun. Pada saat itu, tiga raja dan benua Bulan Merah tidak akan tinggal diam. Keluarga Teng tidak dapat memikul tanggung jawab sebesar itu. Awalnya, keluarga Teng seharusnya mengirim Teng Hu atau Teng Biao. Sayangnya, Teng Hu dibunuh olehmu, dan Teng Biao sedang mengembuskan napas terakhirnya. Tinggal 13 hari lagi. Teng Li berada dalam dilema. Ini juga alasan mengapa Teng Li ingin membalas dendam padamu. Sui Wuyu tersenyum kecut dan menatap Wang Chen dengan tatapan rumit di matanya. Wang Chen ini muncul pada waktu yang tepat. Kali ini, keluarga Teng akan lumpuh. He he nak, keluarga Teng akan sangat membencimu. Anda mencari wall dan pulang tanpa dicukur. Wu Kun, yang berada di samping, berkata dengan nada sombong. Wang Chen benar-benar tercengang dengan kata-kata Zhang Xuan. Ini. Dia tidak menyangka kota surga akan menjadi tempat seperti itu. Itu sebenarnya adalah sebuah tempat di benua bulan merah. Benua bulan merah. Wang Chen memikirkan flaming moon. Tanpa disadari, beberapa tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Sekarang, bagaimana situasi flaming moon di benua bulan merah? Wang Chen tidak bisa tidak khawatir. Terlebih lagi, dia tidak menyangka kota surga akan menjadi tempat yang diperebutkan oleh kedua belah pihak. Kalau dipikir-pikir, setiap kali kota surga dibuka, tidak semudah memperebutkan tanaman obat dan sumber daya, bukan? Jika tidak, kedua belah pihak tidak akan memiliki pengekangan yang kuat dan kesepakatan diam-diam. Sepertinya ada makna yang lebih dalam dibaliknya. Mungkin ini semacam keseimbangan antara kedua belah pihak. Mungkin, di dalam kota surga, ada rahasia besar yang tersembunyi. Saat dia mengenal kota surga, Wang Chen merasa kota itu diselimuti lapisan kabut. 1325. Kota surga. Saat ini, Wang Chen sangat ingin melihat wajah asli kota surga. Faktanya, Wang Chen bahkan menantikan untuk bertarung melawan Flaming Moon di kota surga. Setelah bertahun-tahun, Wang Chen tidak bisa tidak merindukan Flaming Moon dari lubuk hatinya ketika dia menyebutkannya lagi. Itu adalah semacam kerinduan yang selaras dengan jiwa. Mungkin, akan ada keuntungan tak terduga di kota surga. Siapa tahu. Lebih penting lagi, paling tidak, dia bisa mendapatkan berita tentang Flaming Moon di kota surga. Benua bulan merah, Flaming Moon, kembali ke sisi lain untuk bertarung dan memulihkan apa yang menjadi miliknya. Sekarang, dia bahkan tidak tahu apa yang telah dia capai. Memikirkan hal ini, sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi senyuman. Kota surga sepertinya merupakan tempat yang cukup bagus untuk dikunjungi. Di saat yang sama, kata-kata wukun membuat Wang Chen menghela nafas lega. Teng Li, dia tidak bisa memasuki kota surga. Tidak diragukan lagi ini adalah berita terbaik. Sejujurnya, jika Teng Li memasuki kota surga, maka Wang Chen benar-benar dalam bahaya. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, mustahil baginya untuk melawan Teng Li. Jika Teng Li masuk, kemungkinan besar Wang Chen akan berada dalam bahaya. Berdasarkan situasi saat ini, Teng Li pasti akan mempertaruhkan segalanya untuk membunuh Wang Chen. Jika itu masalahnya. Namun kini, perkataan wukun membuat Wang Chen merasa nyaman. Jika Teng Li tidak bisa masuk, maka bahayanya akan hilang dengan sendirinya. Beban di hati Wang Chen segera terangkat. Adapun keluarga Teng. Dalam 13 hari, kecuali Teng Biao melakukan keajaiban. Jika tidak, keluarga Teng harus memberikan tempat ini kepada orang luar atau menyianyikannya. Paling-paling, mereka hanya bisa menemukan artis bela diri dewa yang dapat dipercaya untuk dimasuki. Bagaimanapun, keluarga Teng akan menderita kerugian besar. Hal ini membuat Wang Chen merasa jauh lebih baik. Keluarga Teng yang menyebabkan hal ini. Mereka telah memulai jalur kemunduran. Jika mereka tidak memperoleh manfaat yang cukup di kota surga, maka mungkin titik balik bagi keluarga Teng akan tiba. Nyatanya, tak banyak waktu tersisa sebelum keluarga Teng meninggalkan panggung sejarah. He he, kenapa, nak, apakah kamu lega sekarang? Melihat ekspresi Wang Chen langsung menjadi rileks, wukun, yang berada di sampingnya, secara alami melihat semuanya. Dia tersenyum dan bertanya. Namun, kamu tidak boleh lengah. Teng Li telah mengumpulkan cukup banyak energi selama beberapa tahun terakhir. Kali ini, jika Teng Biao tidak dapat pulih tepat waktu dan memasuki kota surga, keluarga Teng pasti akan mengirimkan ajudan terpercaya untuk masuk. Pada waktu itu, wukun bergumam. Terima kasih atas sarannya. Wang Chen mengucapkan terima kasih kepada wukun. Kedua saudara laki-laki klan kura-kura hitam telah memberinya cukup banyak bantuan kali ini. Jika bukan karena mereka, apakah Fujiri akan pergi? Jangan sebutkan itu. He he, menurutku kamu enak dipandang. Baiklah, kalau tidak ada apa-apa lagi, kami berangkat dulu. Kakak kelima saya masih terluka. Selama kurun waktu ini, kami sibuk mengejar bajingan itu. Sekarang saatnya untuk kembali dan bersiap. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingin memasuki kota surga? Wukun sepertinya memikirkan sesuatu saat dia bertanya pada Wang Chen. Ini. Wang Chen mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi ragu. Mungkinkah ada cara lain untuk memasuki kota surga? Melihat ekspresi ragu di wajah Wang Chen, Wukun terus menjelaskan, kota surga memiliki 18 token. 6 klan besar memiliki 6, 4 tanah suci memiliki 4, dan 3 raja memiliki 3. Itu menyisakan 5 token. 5 lencana akan diperebutkan dalam waktu 3 hari. Dalam 3 hari, mungkin Anda bisa pergi ke lembah orang mati untuk melihatnya. He he, meski kamu tidak bisa berpartisipasi dalam pertarungan, kamu masih punya peluang bagus. Setiap kali kota surga dibuka, lembah orang mati akan mengadakan lelang dan perdagangan. Setiap orang yang memasuki kota surga akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan sumber daya sebanyak mungkin yang berguna bagi mereka. Bahkan jika Anda tidak bisa memasuki kota surga, Anda masih bisa menukar 1 atau 2 barang bagus. Mungkin mereka bisa membantumu melawan Tengli. Wukun berkata dengan suara rendah. Lembah orang mati. Mendengar penjelasan Wukun, Wang Chen tersenyum. Dia tidak menyangka lembah orang mati akan mengadakan acara seperti itu. Berjuang untuk 5 token, hal-hal ini tidak berguna bagi Wang Chen saat ini. Jika bukan karena token yang diberikan oleh senior itu, Wang Chen harus berjuang untuk itu. Dia tidak akan menyerah pada kesempatan seperti itu. Tapi sekarang, dia tidak membutuhkannya. Dia sudah memiliki token, jadi wajar saja, dia tidak perlu memperjuangkannya. Adapun, perdagangan dan lelang, inilah yang membuat Wang Chen tertarik. Untuk bisa mengadakan acara seperti itu di antara ahli bela diri dewa, pasti ada banyak harta karun. Ada juga banyak hal yang belum pernah dia dengar atau lihat sebelumnya. Sekarang, dia hanya selangkah lagi untuk menjadi ahli bela diri dewa. Tentu saja, Wang Chen tidak akan melewatkan kesempatan ini. Tiga hari kemudian, Wang Chen sudah mengambil keputusan. Dia harus pergi ke lembah orang mati. Awalnya, dia berencana untuk berkultivasi selama jangka waktu tertentu setelah kembali ke puncak Jiulan. Tapi sekarang, sepertinya dia hanya bisa menunggu sampai perjalanan ke lembah orang mati selesai. Pada saat yang sama, Wang Chen sangat penasaran dengan token di tangannya saat ini. Tiga raja, empat tanah suci, dan enam klan besar. Milik siapa token milikku ini? Iya. Enam klan besar. Tampaknya hal itu tidak mungkin terjadi. Enam klan besar semuanya memiliki rakyatnya sendiri, dan mereka pasti tidak akan memberikan kesempatan seperti itu kepada orang luar. Tinggal empat klan besar dan tiga raja. Empat klan besar tampaknya telah kehilangan beberapa orang. Tapi siapa itu? Atau mungkin, tanda di tangannya adalah milik tiga raja. Bai Ye Ming, King Tian, dan Sue Tian Xiong. Tampaknya identitas senior yang telah bersamanya selama setahun terakhir sangatlah misterius dan kuat. Mungkin, mereka hanya bisa mendapatkan jawabannya ketika mereka mencapai kota surga. Baiklah, nak, kamu tahu apa yang perlu kamu ketahui. He he, aku berangkat dulu, sampai jumpa di lembah orang mati dalam tiga hari. Melihat Wang Chen dalam keadaan linglung, matanya dipenuhi rasa ingin tahu dan antisipasi, sudut mulut Wukun membentuk senyuman. Kemudian, setelah meninggalkan beberapa instruksi kepada Wang Chen, dia segera mengikuti Wukian dan meninggalkan kolam naga hitam. Saat Wukian dan Wukun pergi, Sui Wuyu dan yang lainnya juga segera pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Wang Chen, semua orang pergi satu demi satu. Dalam sekejap mata, hanya daging dan darah Wang Chen dan binatang Fata Morgana yang tersisa di kolam naga hitam. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Sui Wuyu, Wu bersaudara, dan yang lainnya, Wang Chen langsung kembali ke puncak Jiulan. Tempat yang dia tinggalkan selama setahun masih sama seperti sebelumnya. Wang Chen kembali ke gua tempat tinggalnya dan langsung berkultivasi. Dua pertempuran hari ini telah memberinya hasil panen yang melimpah. Saat ini, budidaya seperti ikan di air. Esensi sejati dalam tubuhnya melonjak, dan kekuatan Kaisar Beladiri kelas 9 terus-menerus dikonsolidasikan. Energi esensi sejati dalam tubuhnya menjadi lebih tebal dan memadat sedikit demi sedikit. Setiap siklus pembersihan sangat bermanfaat bagi Wang Chen. Meskipun peningkatan kekuatannya lambat, namun saat ini, di sisi lain, Wang Chen telah memperoleh panen besar. Setelah memasuki garis keturunan tingkat raja, Wang Chen mentransfer sebagian energinya ke pengembangan garis keturunannya. Meskipun garis keturunan tingkat raja sangat kuat, namun, ada garis keturunan tingkat Kaisar, tingkat Kaisar, dan tingkat Dewa di atasnya. Perjalanan Wang Chen masih panjang. Setelah memahami kekuatan sebenarnya dari garis keturunannya, tentu saja dia tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Sudah lama sekali sejak dia melangkah ke level raja. Selama periode waktu ini, dia telah mengumpulkan dan mengolah. Terutama dengan bantuan cairan spiritual senior itu, di bawah tekanan terus-menerus, kekuatan garis keturunan Wang Chen meningkat sedikit demi sedikit. Banyak yang sedikit menghasilkan uang. Setelah pertempuran hari ini, ketika Wang Chen melunakkan garis keturunannya lagi, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mencapai kemacetan. Tentu saja, Wang Chen sangat jelas tentang apa maksudnya. Tingkat Kaisar Garis keturunan tingkat Kaisar melambai ke arah Wang Chen. Pintu itu perlahan terbuka untuknya. Menyadari hal ini, Wang Chen sangat terkejut. Jika dia bisa masuk ke dalam keturunan Kaisar, maka dia bahkan akan mampu menekan Teng Li dengan gila-gilaan. Jika itu masalahnya, darah Wang Chen tiba-tiba melonjak. Namun, dia masih membutuhkan peluang. Saat ini, dua tempat dan waktu yang paling mungkin muncul adalah lembah orang mati dalam tiga hari dan kota surga dalam tiga belas hari. Untuk sesaat, Wang Chen penuh dengan ekspektasi terhadap kedua tempat ini. Tiga hari berlalu dalam sekejap. Setelah tiga hari penuh berkultivasi, garis keturunan Wang Chen masih selangkah lagi dari tingkat Kaisar. Setelah mencapai kemacetan, tiba saatnya dia membuat kemajuan lebih jauh. Jelas, jika tidak ada peluang, tidak peduli bagaimana Wang Chen berkultivasi, itu akan sia-sia. Di sisi lain, Yuan sejati Wang Chen selangkah lebih dekat ke alam bela diri dewa. Sekarang, dia sudah dekat dengan puncak alam Kaisar bela diri peringkat sembilan. Meyakini. Jika dia terus berkultivasi seperti ini, dalam tiga bulan lagi, itu akan cukup bagi Wang Chen untuk melangkah ke puncak alam Kaisar bela diri peringkat sembilan. Jika semuanya berjalan baik, setengah tahun sudah cukup baginya untuk bergegas ke alam bela diri dewa. Budidaya kali ini sungguh membuahkan hasil. Lembah orang mati. Setelah mengamati kondisinya sendiri, Wang Chen membuka matanya. Secercah cahaya melintas di matanya, dan senyuman antisipasi muncul di sudut mulutnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Hari ini adalah hari lembah orang mati memperebutkan token dan pameran perdagangan, bukan kejutan apa yang menantinya. Wang Chen sangat penasaran. Peter Potter. Meregangkan otot dan tulangnya, suara gemuruh keluar dari tubuhnya, membuat Wang Chen merasa segar. Pergi. Saat berikutnya, dengan mendengus lembut, Wang Chen langsung merobek ruang itu, dan dengan sekejap, dia menghilang dari puncak Jiuluan. Lembah orang mati. Saat ini, tempat ini adalah tujuan Wang Chen. 1326. Lembah orang mati adalah tempat paling berbahaya di lapisan ke-6 api penyucian. Ada banyak serangga berbisa dan binatang buas. Dulu, tempat ini jarang dikunjungi. Hanya sedikit kekuatan Tuhan yang datang ke sini. Tapi hari ini, tempat ini sangat ramai. Setiap 10 tahun sekali, kekuatan surga terbuka. Pameran dagang dan kompetisi token telah mengumpulkan banyak ahli di sini. Hampir semua ahli kekuatan Tuhan di seluruh api penyucian telah berkumpul di sini. Melewati terowongan luar angkasa, Wang Chen kini berdiri di lembah orang mati. Mengangkat kepalanya untuk melihat tebing yang mengjulang tinggi di atas, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Setahun yang lalu, dia terjatuh dari tempat ini dan hampir mati dengan kematian yang mengerikan. Jika bukan karena senior yang menyelamatkannya, dia akan mati tanpa ada mayat yang tersisa. Dia akan menjadi makanan di perut binatang iblis, bukan? Sensasi kesemutan datang dari lengannya, menyebabkan Wang Chen mengerutkan kening dan melihat pergelangan tangannya. Sesaat kemudian, senyuman muncul di sudut mulutnya. Raja kalah jengking. Sepertinya dia sudah lama tidak keluar. Sejak setahun yang lalu, ketika dia dikendalikan oleh senior itu dan dibawa ke ruang tertutup itu, dia telah membangkitkan rasa ingin tahu yang kuat dari senior itu. Dia telah membawa Raja Kalah jengking untuk berlatih di suatu tempat. Setelah kembali, dia langsung tertidur lelap. Tidur ini berlangsung selama lebih dari setengah tahun. Dalam setengah tahun ini, tidak ada reaksi. Tapi hari ini, ada pergerakan. Dia bangun pada waktu yang tepat. Dengan pemikiran dari Wang Chen, Raja Kalah jengking, yang diam-diam berbaring di tubuh Wang Chen dan berubah menjadi pelindung pergelangan tangan, melintas. Dalam sekejap mata, itu muncul di depan Wang Chen. Tubuh raksasa sepanjang lima meter itu tampak megah dan menakjubkan. Chen. Sesaat kemudian, suara rendah dan serak terdengar. Raja Kalah jengking. Wang Chen terkejut sesaat, lalu bertanya. Bahkan setelah melangkah ke level kaisar, Raja Kalah jengking jarang berkomunikasi dengan Wang Chen. Wang Chen bahkan tidak mendengar Raja Kalah jengking berbicara. Beberapa kali mereka berinteraksi, mereka berkomunikasi langsung dengan roh primordialnya. Kali ini, kata-kata Raja Kalah jengking yang tiba-tiba benar-benar mengejutkan Wang Chen. Shen, ini aku. Saat Wang Chen selesai berbicara, suara yang dalam dan serak terdengar lagi. Segera setelah itu, Wang Chen merasakan pandangannya kabur. Tubuh besar Raja Kalah jengking benar-benar berubah dalam sekejap mata. Saat berikutnya, seorang pemuda berusia sekitar 16 atau 17 tahun muncul di depan Wang Chen. Tinggi 2 meter, kulit berwarna perunggu, tubuh kuat dan bertenaga, serta aura liar, memberikan perasaan kekuatan yang meledak-ledak. Raja Kalah jengking telah mengambil wujud manusia. Mungkinkah kamu? Pada saat ini, Wang Chen memandang Raja Kalah jengking dengan bingung, mengungkapkan ekspresi terkejut dan gembira. Sebagai binatang ajaib kuno, sangat sulit bagi Raja Kalah jengking untuk bertransformasi. Binatang iblis biasa, bahkan seniman bela diri Grandmaster dan seniman bela diri suci, bisa berubah menjadi bentuk manusia. Tapi bagaimana dengan Raja Kalah jengking? Raja Kalah jengking, setelah memasuki ranah kaisar seniman bela diri, bahkan sulit baginya untuk berbicara. Dia hanya bisa berkomunikasi dengan roh primordialnya. Pada saat ini, Raja Kalah jengking telah benar-benar berubah. Wang Chen langsung memikirkan sesuatu yang membuatnya sangat bersemangat. Mungkinkah Raja Kalah jengking telah melangkah ke alam seniman bela diri dewa dan menjadi binatang ajaib ilahi? Ya, saya telah melangkah ke alam ilahi. Setahun yang lalu, saya dibawa ke neraka oleh ahli itu untuk berkultivasi. Dalam tiga bulan, saya memperoleh energi yang sangat besar dan mengalami kemajuan pesat. Sekarang, setelah setengah tahun tertidur, saya telah mencerna semua energi dan melangkah ke alam ilahi. Kata Raja Kalah jengking sambil tersenyum kering. Seperti yang diharapkan. Mendengar kata-kata Raja Kalah jengking, Wang Chen sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa Raja Kalah jengking benar-benar telah masuk ke dalam jajaran binatang ajaib ilahi. Dengan kata lain, sekarang, dia sebenarnya memiliki asisten yang kuat di sisinya, asisten di level seniman bela diri dewa. Binatang iblis dan binatang iblis sangat kuat. Langit telah memberi mereka kekuatan dan tubuh fisik yang sangat kuat, dan memberi mereka kekuatan tempur yang luar biasa. Hal ini juga membuat binatang iblis dan binatang iblis menjadi sangat sulit untuk berkembang. Hal ini terutama berlaku untuk binatang ajaib yang telah mencapai alam bela diri kekaisaran ke atas. Setiap kemajuan sangatlah sulit. Banyak binatang iblis dan binatang iblis hanya bisa berhenti di level kaisar seniman bela diri atau grandmaster seniman bela diri sepanjang hidup mereka. Sangat sedikit binatang iblis dan binatang iblis yang bisa masuk ke tingkat seniman bela diri suci dan tingkat seniman bela diri kaisar. Jumlah binatang iblis dan binatang iblis yang bisa mencapai level ini sungguh menyedihkan. Hanya binatang iblis dan binatang iblis dengan garis keturunan yang diwariskan yang bisa melakukannya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diperbaiki dengan kerja keras dan waktu. Adapun level seniman bela diri dewa. Itu hampir mustahil. Selain enam binatang ilahi, jumlah binatang iblis dan binatang iblis yang memiliki kualifikasi dan peluang untuk melangkah ke level ini dapat dihitung dengan satu tangan. Tidak diragukan lagi, Raja Kalajengking adalah salah satunya. Namun, jalan ini sangat panjang. Jika mereka mengandalkan budidaya mereka sendiri untuk meningkat, hampir tidak mungkin untuk memasuki level ini tanpa budidaya beberapa ratus tahun tanpa peluang besar. Tapi sekarang, setelah mengikuti Wang Chen dari level Kaisar Seniman Bela Diri, Raja Kalajengking telah melangkah ke level Seniman Bela Diri Dewa dalam waktu kurang dari sepuluh tahun. Ini sungguh mencengangkan. Bahkan Wang Chen terkejut saat ini. Kita harus tahu bahwa jika dia hanya mengandalkan Wang Chen, tanpa delapan hingga sepuluh tahun lagi, akan sangat sulit bagi Raja Kalajengking untuk melangkah ke level Seniman Bela Diri Dewa. Ini bahkan jika dia tetap berada di api penyucian tingkat enam, di mana ada banyak peluang. Tapi sekarang, dalam waktu satu tahun, dengan bantuan senior itu, bisa dibayangkan kegembiraan di hati Wang Chen. Dengan bantuan binatang iblis tingkat seniman Bela Diri Dewa, kekuatan tempur Wang Chen bisa dikatakan telah meningkat pesat. Perjalanan ke Deat Valley dan Heaven City kali ini, dia yakin Raja Kalajengking akan sangat membantunya, bukan? Binatang iblis tingkat sepuluh. Hahaha. Wang Chen tidak bisa menahan tawa. Oh benar, domainmu. Seolah memikirkan sesuatu, Wang Chen buru-buru bertanya. Lebih sulit bagi kita para binatang iblis untuk memiliki sebuah domain. Sekarang, saya tidak punya. Ini membutuhkan waktu dan peluang. Kata Raja Kalajengking setelah hening beberapa saat. Jangan khawatir, Wang Chen tidak kecewa. Apa yang membuatnya kecewa? Peluang. Mungkin dia bisa menemukan peluang Raja Kalajengking di kota surga. Sekarang kamu memiliki klon, kamu tidak bisa lagi tampil di hadapan dunia sebagai Raja Kalajengking. Jadi, saya akan membantu anda memilih nama. Sebut saja, Bai Jiang. Bagaimana dengan itu? Karena dia memutuskan untuk muncul di kota surga bersama Raja Kalajengking, Wang Chen sudah mempertimbangkan konsekuensinya. Jika orang lain tahu bahwa Raja Kalajengking memiliki klon, itu pasti akan menarik niat membunuh. Terutama keluarga Teng. Raja Kalajengking adalah binatang purba. Kekuatannya sangat gagah. Jika itu mencapai tingkat dewa bela diri yang matang, di dalam keluarga Teng, siapa yang bisa menghentikannya? Mungkin Teng Li juga tidak bisa. Teng Li pasti akan mengejarnya lebih ganas lagi. Wang Chen merasa lebih baik menyembunyikannya. Oke. Sehubungan dengan saran Wang Chen, Raja Kalajengking tidak keberatan dan langsung menyetujuinya. Itu bagus. Ayo pergi, Bai Jiang. Deat Fali dibuka hari ini untuk memperjuangkan token kota surga. Ayo kita lihat. Saat ini, Wang Chen punya ide. Sebelumnya, dia awalnya tidak berniat untuk berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan token tersebut. Lagi pula, dia sudah memilikinya dan tidak membutuhkan lagi. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya ingin menonton pameran dagang dan lelang. Tapi sekarang, dengan tambahan Raja Kalajengking, Wang Chen berubah pikiran. Kota surga penuh dengan peluang. Ini juga merupakan kesempatan besar bagi Raja Kalajengking. Wang Chen berharap dapat membantu Raja Kalajengking mendapatkan token. Hanya dengan begitu Raja Kalajengking dapat memasuki kota surga bersama Wang Chen. Jika tidak, binatang iblis, binatang iblis, dan binatang pribadi tidak dapat memasuki kota surga. Paling tidak, mereka tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran. Jika dia ditemukan, Wang Chen akan menjadi musuh publik benua Tian Suan dan benua Bulan Merah. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak melakukan ini? Maka dia hanya bisa memperjuangkan token itu. Dengan ide ini, Wang Chen dengan cepat membawa Raja Kalajengking ke kedalaman lembah kematian. Racunnya sangat berat. Kedalaman deat fali menjadi semakin dingin. Samar-samar, seseorang bahkan bisa mendengar auman binatang iblis. Dalam sepuluh tahun terakhir, sangat sedikit orang yang memasuki lembah kematian, menyebabkan sejumlah besar binatang iblis berkumpul di sini. Saat ini, dengan begitu banyak ahli memasuki tempat ini, tentu saja akan menyebabkan pertempuran sengit. Sepanjang perjalanan, Wang Chen melihat banyak pemandangan yang berantakan. Ini jelas merupakan jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran. Dia bahkan bisa melihat tulang-tulang beberapa binatang iblis berserakan. Hal ini membuat deat fali semakin suram dan tak bernyawa. Bau samar darah meresap di udara, menyebabkan orang tanpa sadar merasa gugup. Setelah maju sekitar satu kilometer, dua sosok akhirnya muncul di depan Wang Chen. Sui Senior Melihat sosok yang memimpin, mata Wang Chen berbinar dan dia dengan cepat maju untuk menyambutnya. Pada saat ini, siapa lagi selain Sui Wuyu? Di samping Sui Wuyu berdiri seorang lelaki tua berambut putih yang mengeluarkan aura berapi-api. Di depan mereka berdua, ada mayat binatang iblis berukuran besar. Jelas sekali, pertempuran baru saja terjadi di sini. Binatang iblis ini dibunuh oleh dua ahli. Wang Chen Melihat Wang Chen muncul, Sui Wuyu tertegun sejenak, lalu dia mengungkapkan sedikit senyuman. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Wang Chen. Melihat Wang Chen muncul, Sui Wuyu secara kasar mengetahui mengapa Wang Chen ada di sini. Ini, De Tianqi, seorang kultifator pengembara dari generasi yang sama dengan saya. Kemudian, dia memperkenalkan lelaki tua di sampingnya kepada Wang Chen. Petik dua tanda tanya, Senior De, Wang Chen tidak berani lalai dan segera menyapanya. Untuk bisa disebut satu generasi dengan Sui Wuyu, kekuatannya tidak boleh dianggap remeh. Ini adalah sesuatu yang sangat disadari oleh Wang Chen. Bagaimana dia bisa lalai? Ini teman baikku, Bai Jiang. Wang Chen dengan mudah memperkenalkan Raja Kalajengking di sampingnya. Wang Chen, Hahaha, nak, lumayan, aku mengenalmu. He he, beberapa hari yang lalu, kamu melumpuhkan separuh keluarga Teng. Tidak buruk, De Tianqi memandang Wang Chen dan tertawa. Wang Chen cukup terkenal, terutama beberapa hari terakhir ini. Tiga hari yang lalu, Wang Chen bertarung dua kali berturut-turut, yang benar-benar membuatnya terkenal. Sekarang, di api penyucian, mungkin tidak ada orang yang tidak mengenal Wang Chen. Apa, apakah Anda di sini untuk memperjuangkan token? Lalu, dia menatap Wang Chen dan mengangkat alisnya. Ya, Wang Chen tersenyum. Dia tidak tuli nada. Itu bagus. Haha, mungkin kita akan menjadi lawan. Ayo pergi, nak, tunjukkan padaku kekuatanmu. Ayo pergi ke venue bersama-sama. De Tianqi merenung sejenak. De Tianqi berkata kepada Wang Chen sambil tersenyum. Di mana? Di bawah pimpinan Tianqi dan Sui Wuyu, kelompok beranggotakan empat orang itu dengan cepat menuju ke lokasi di kedalaman lembah mati. 1327 Jauh di dalam lembah orang mati ada ruang terbuka yang sangat luas. Panjang dan lebarnya puluhan ribu meter. Di ruang terbuka, rumput dan pepohonan sudah ditebang. Saat ini, sebuah arena besar telah dibangun. Berbeda sekali dengan arena besar ini, hanya ada sekitar selusin orang yang berkumpul di sini saat ini. Wang Chen, Raja Kala Jengking, Sui Wuyu, dan Tianqi. Tianqi hanya membawa 23 atau 24 orang. Itu mungkin semuanya. Karena dari 18 token yang ada di purgatori, 13 diantaranya sudah memiliki pemilik. 5 token sisanya akan diperebutkan hari ini. Dengan kata lain, setidaknya ada 13 orang yang tidak mau berpartisipasi dalam perebutan token tersebut. Hanya ada 38 atau 39 ahli kekuatan Tuhan di api penyucian. Sekarang, Wang Chen telah membunuh salah satu dari mereka dan melukai yang lainnya. Hanya tersisa 36 atau 37. Setelah dikurangi 13, hanya tersisa 23 atau 24 orang. Di antara 23 atau 24 orang tersebut, bahkan ada beberapa yang tidak mau berpartisipasi. Paling tidak, perwakilan dari tiga raja tidak akan berpartisipasi. Dalam keadaan seperti itu, jumlah orang yang bersaing untuk mendapatkan token dikurangi menjadi sekitar 20 orang. Jadi, 23 atau 24 orang yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang bisa bersaing untuk mendapatkan token. Ini adalah jumlah maksimum orang yang dapat bersaing untuk mendapatkan token. Mendengar hal itu, Wang Chen menghela nafas. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan harapan yang tak terbatas. Chen, niat membunuh. Saat Wang Chen merasa emosional, Raja Kalajengking, Bai Qiang, yang berada di samping Wang Chen, tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Bai Qiang tidak perlu mengatakan apapun. Pada saat itu, Wang Chen sudah bisa merasakan niat membunuh tersebut. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya menegang. Niat membunuh. Benar sekali, itu adalah niat membunuh. Selain itu, Wang Chen yakin 100% bahwa niat membunuh ini ditujukan padanya. Kalau tidak, itu tidak akan menembus jauh ke dalam tulangnya. Mengikuti arahan niat membunuh, murid Wang Chen langsung berkontraksi. Teng Li. Ketika dia melihat orang yang melepaskan niat membunuh ke arahnya, jantung Wang Chen berdetak kencang. Teng Li. Benar, pada saat ini, orang yang menatap Wang Chen dengan niat membunuh adalah Teng Li. Ratusan meter jauhnya, dua sosok muncul di garis pandang Wang Chen. Teng Li, Teng Biao. Mereka adalah dua orang dari keluarga Teng. Dia tidak pernah menyangka bahwa mereka juga akan datang ke tempat ini. Dia hanya satu langkah di belakang Wang Chen. Terutama Teng Biao, dia sebenarnya datang juga. Dia, yang terluka parah, sebenarnya. Melihat Teng Biao, yang dibalut perban, Wang Chen mengerutkan kening. Meskipun Teng Biao tidak terbunuh dalam pertempuran tiga hari lalu, dia berada di ambang kematian dan menderita luka serius. Dengan cedera seperti ini, mustahil untuk pulih tanpa waktu satu bulan. Bahkan Wang Chen, dengan tubuh Fajra tak terkalahkannya, akan membutuhkan dua hingga tiga hari untuk pulih dari cedera tersebut. Adapun Teng Biao. Mungkinkah dia juga memiliki semacam teknik rahasia penempaan tubuh yang kuat? Atau mungkinkah Teng Li menemukan obat ampuh untuk Teng Biao? Jadi, pupil mata Wang Chen mengerut, dan matanya menjadi dingin dan serius. Adapun Teng Li. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Wang Chen. Penampilannya di sini bukanlah hal yang baik. Faktanya, Wang Chen mau tidak mau merasa bahwa keberuntungannya tidak buruk. Jika dia tidak mengikuti Sui Wuyu dan Tian Qi, dia akan selangkah lebih maju. Jika Tian Qi selangkah lebih maju dari Teng Li, Wang Chen tidak akan bisa mencapai tempat ini jika dia bertemu Teng Li sendirian. Bahkan jika dia bekerja sama dengan Raja Kalajengking, mereka tidak akan menjadi tandingan Teng Li. Hah! Menyadari tatapan Wang Chen, Teng Li mendengus dingin sementara alis Wang Chen berkerut dan ekspresinya serius. Wang Chen, dia benar-benar datang. Tiga hari yang lalu, karena penghalang dari klan Kura-Kura Hitam dan Sui Wuyu, Teng Li tidak dapat membunuh Wang Chen. Ini adalah simpul terbesar dalam hati Teng Li. Ini membuatnya mengertakan gigi karena kebencian. Dalam beberapa hari terakhir, untuk menemukan harta karun untuk menyembuhkan luka Teng Biao, dia harus menyerah untuk membalas dendam terhadap Wang Chen. Kota Surga akan segera dibuka. Keluarga Teng punya token, jadi Teng Li tidak mau melewatkan kesempatan ini. Dia tidak punya pilihan selain menghabiskan sejumlah besar uang dan sumber daya untuk menukar obat mujarab dari seniornya. Dengan bantuan obat mujarab, sebagian besar luka Teng Biao sembuh dalam tiga hari. Kini, dia bisa berjalan dengan bebas. Sebelum Kota Surga dibuka, dia akan sembuh total. Memikirkan harga itu, niat membunuh Teng Li meningkat. Harga itu telah menghabiskan lebih dari setengah sumber daya keluarga Teng. Dan pelaku utamanya adalah Wang Chen. Demi pil ini, jika mereka tidak dapat menemukan sumber daya yang cukup di Kota Surga, kekuatan keluarga Teng akan sangat melemah selama 10 tahun ke depan. Ini seperti membunuh angsa yang bertelur emas. Dapat dikatakan bahwa Teng Li memberikan segalanya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak membenci Wang Chen? Hari ini, dia sebenarnya tidak ingin tampil di tempat seperti ini. Namun, karena dia mendengar Wang Chen mungkin akan kembali, Teng Li pun datang. Dia ingin mencari kesempatan untuk membunuh Wang Chen. Sekarang Wang Chen melihat Teng Li menghembuskan napas, dia melepaskan aura pembunuhnya tanpa menyembunyikannya sama sekali dan menyelimuti Wang Chen. Hari ini, dia harus membunuh Wang Chen. Teng Li bukan satu-satunya yang mengatupkan giginya karena kebencian. Teng Biao, yang berada di samping Teng Li, terlebih lagi. Di bawah perban, matanya seperti mata ular berbisa. Mereka dipenuhi dengan kekejaman dan agresi. Wang Chen ini hampir membunuhnya dan membuat keluarga Teng kehilangan muka, yang merupakan kerugian besar bagi mereka. Hari-hari ini, dia telah menjadi bahan tertawaan dan batu loncatan bagi Wang Chen, membuat Wang Chen terkenal lagi. Bagaimana mungkin dia tidak membenci Wang Chen karena semua ini? Faktanya, dia lebih membenci Wang Chen daripada Teng Li. Dia semakin ingin membunuh Wang Chen. Sialan bestal. Teng Biao mendengus keras di dalam hatinya. Sorot matanya terus berubah. Dia bahkan ingin bergegas maju dan membunuh Wang Chen saat ini. Tatapan mereka menjadi semakin dingin, membuat Wang Chen semakin gugup. Ini seperti pepatah, musuh tidak akan bertemu kecuali mereka adalah musuh. Saat musuh bertemu, mata mereka akan memerah. Bukankah sekarang situasinya seperti ini? Chen, mereka sangat kuat. Bai Jiang juga memperhatikan mereka berdua dan merasakan aura mereka yang tersembunyi. Dia berkata dengan suara yang dalam di samping Wang Chen. Keluarga Teng. Wang Chen tersenyum pahit dan hanya mengucapkan dua kata. Keluarga Teng. Kamu membunuh Teng Hu. Raja Kalajengking telah tertidur selama setengah tahun. Terlalu banyak hal yang tidak dia ketahui. Termasuk kejadian yang terjadi tiga hari lalu. Namun, dia juga sudah menebak beberapa hal pada saat pertama. Iya. Wang Chen mengangguk. Bai Jiang mengerutkan alisnya. Jika mereka bertarung, akan sangat sulit baginya dan Wang Chen untuk bertahan melawan mereka. Biarpun salah satu dari mereka terluka parah, mereka tidak akan bertarung. Bai Jiang terdiam beberapa saat. Suasana di tempat kejadian membeku karena aura pembunuh. Orang-orang yang mengobrol dan tertawa beberapa saat yang lalu semuanya menjadi tenang. Merasakan situasinya, mereka segera melihat ke arah Wang Chen, Teng Li, dan yang lainnya. Teng Li, Wang Chen. Iya, Teng Li juga ada di sini. Dia di sini untuk Wang Chen, kan? Benarkah begitu? Cek cek cek, Teng Li ini, he he, dia pasti ada di sini untuk membunuh Wang Chen. Wang Chen ini menyebabkan keluarga Teng kehilangan muka. Apakah menurutmu Teng Li akan melepaskannya? Hubungan Teng Hu dan Teng Li? He he, kalian semua tahu. Sekarang Wang Chen membunuh Teng Hu dan melukai Teng Biao dengan parah, Teng Li tidak akan melepaskannya. Jika dua bersaudara dari klan Kura-Kura Hitam tidak membantu Wang Chen tiga hari lalu, Wang Chen pasti sudah mati sekarang. Hari ini, jika Teng Li tidak ada di sini untuk membalas dendam, lalu untuk apa dia ada di sini? Setelah melihat Teng Li dan Wang Chen, seniman bela diri dewa yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Masalah antara Wang Chen dan keluarga Teng sudah menyebar setahun lalu. Dan tiga hari yang lalu, situasinya semakin memburuk. Ini adalah hasil pertarungan sampai mati. Bagaimana mungkin orang banyak tidak mengetahuinya? Kali ini, Wang Chen dalam masalah. Teng Biao juga ada di sini. Saya mendengar bahwa Teng Li menukar banyak uang dengan Yao Wang untuk pil pelanjut kehidupan dan pil penguat. Dia pasti ingin Teng Biao pulih sebelum Heaven Cheng dibuka. Pil pemancar hidup dan pil penguat. Teng Li ini benar-benar berusaha sekuat tenaga. He he, bahkan keluarga Teng pun berusaha sekuat tenagakan. Setelah melihat Teng Biao juga muncul, penonton pun heboh. Masalah pertukaran pil Teng Li jelas telah menyebar. Tiba-tiba, perhatian semua orang untuk sementara dialihkan dari pertarungan memperebutkan token ke Teng Li dan Wang Chen. Keluarga Teng, salah satu dari enam keluarga besar. Keluarga Wang, kekuatan baru yang paling kuat. Percikan api apa yang akan tercipta jika kedua sisi ini bertabrakan. Dikatakan bahwa keluarga Wang juga memiliki leluhur di api penyucian tingkat ke-6. Itulah Lin Zhan misterius yang jarang menunjukkan wajahnya. Di mana dia? Kenapa dia tidak muncul? Melihat sekeliling, sedikit keraguan muncul di hati setiap orang. Hal besar terjadi pada Wang Chen, tetapi leluhur keluarga Wang, Lin Zhan, acuh tak acuh. Ini agak tidak masuk akal. He he nak, masalahmu ada di sini. Sementara semua orang berdiskusi dan menebak-nebak, tidak jauh dari Wang Chen, Sui Wu Yu dan Tian Qi, yang datang bersama Wang Chen, tersenyum pahit. Tian Qi saling memandang dan tersenyum pahit. Sui Wu Yu tidak mengatakan apapun. Di sisi lain, Tian Qi berkata kepada Wang Chen. Keluarga Teng. Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen mengangguk. Masalahnya ada di sini. Bukan hanya masalah, tapi juga jalan buntu. Nak, bagaimana kabarnya? Apakah Anda punya pembantu? Tian Qi terus bertanya ketika Wang Chen tidak menjawab. Wang Chen menggelengkan kepalanya. Cek, cek, cek. Ini salahmu. Pak Tua Sui dan aku tidak akan berpartisipasi dalam hal semacam ini. Tian Qi mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Jelas, dia tidak akan berpartisipasi dalam pertarungan ini. Terutama pertengkaran antar keluarga. Ini adalah tabu terbesar bagi seorang kultifator nakal. Meskipun dia sangat kuat. Kata-kata Tian Qi membuat hati Wang Chen tenggelam. Dia sudah menebaknya. Pada kasus ini, sepertinya tidak ada seorang pun yang bisa membantunya hari ini. Sepertinya begitu. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Teng Li, Teng Biao. Ancaman kematian ada tepat di depan Wang Chen. Mungkinkah pertempuran hari ini tidak dapat dihindari? 1328. Tapi nak, kamu tidak perlu khawatir. Melihat Wang Chen terdiam, alisnya berkerut. Tian Qi tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Ada sedikit ejekan dan keceriaan dalam senyumannya. Apakah kamu mendengarnya? Mendengar perkataan Tian Qi, Wang Chen tercengang sejenak. Gan. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Ini, kenapa aku tidak perlu khawatir jika kamu sedang jatuh cinta? Lihat, ekspresi Tian Qi. Wang Chen yakin ada sesuatu yang tidak dia ketahui. Jika tidak, Tian Qi tidak akan mengatakan itu. Teng Li tidak bisa menunggu di sini sampai sekarang. Dia mungkin sudah datang ke sini. Kata-kata Tian Qi sebelumnya sepertinya di ucapkan dengan sengaja. Apakah dia, bercanda dengannya? Senior, tolong beritahu saya. Sambil tersenyum pahit, Wang Chen memperhatikan. Tian Qi bertanya. Mem, nak, kamu tidak perlu khawatir. Setidaknya, Anda tidak perlu khawatir di sini. Bahkan jika Teng Li punya nyali, dia tidak akan berani melakukan apapun di sini. Kecuali dia tidak ingin hidup. Atau, dia pikir dia bisa melawan ketiga raja. Hari ini adalah pertarungan token kota surga yang terjadi sekali dalam satu dekade. Ada juga pameran dagang dan pelelangan. Semua seniman bela diri ilahi telah berkumpul. Saat ini, pertempuran dilarang di Deat Fali. Jika mereka saling membunuh, mereka akan diburu oleh ketiga raja. Tak seorang pun di benua langit yang mendalam berani melakukannya di depan ketiga raja. 20 tahun yang lalu, ada seorang pria sembrono yang mengira dirinya hanya berada di urutan kedua dari tiga raja dan memiliki kualifikasi khusus. Dia mengejar musuhnya di Deat Fali. Pada akhirnya, he he, musuh tidak berhasil, namun ketiga raja datang untuk membunuhnya. Di bawah pengejaran ketiga raja, dia mati di tempat. Apakah menurut Anda Teng Li punya nyali untuk bertarung di sini? Menghadapi pertanyaan Wang Chen, kata Tian Qi. Tian Qi berkata sambil sedikit tersenyum. Mendengar itu, mendengar perkataan Tian Qi, ekspresi Wang Chen berubah dalam sekejap. Ekspresi ngeri dan kaget muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka akan ada peraturan seperti itu di Deat Fali. Aturan yang ditetapkan oleh tiga raja. Jika itu masalahnya. Setelah terkejut, Wang Chen mengungkapkan senyuman penuh arti. Saat berikutnya, Wang Chen juga langsung mengerti. Itu benar gelombang. Hari apalagi, ini adalah hari untuk memperjuangkan token kota surga. Hari ini, dapat dikatakan bahwa hampir semua prajurit perkasa Tuhan berkumpul di sini. Di api penyucian tingkat ke-6, hanya ada 30 ahli perkasa Tuhan. Namun, ada hubungan yang rumit antara 30 lebih orang ini. Sekitar 30 orang ini adalah versi mini dari dunia seni bela diri. Di mana ada Jianghu, pasti ada kebencian. Jika ada kebencian, tentu saja akan terjadi perselisihan dan pembunuhan. Jika dia tidak mengendalikannya dan membiarkan semua orang melakukan apapun yang mereka inginkan, bukankah itu buruk? Dengan begitu banyak kekuatan Tuhan yang berdiri di sisi ini, siapa yang tahu berapa banyak dari mereka yang bermusuhan dengannya? Pada saat itu, apakah itu akan menjadi kompetisi untuk mendapatkan token, atau pertemuan untuk menyelesaikan dendam? Kalau begitu, situasinya akan kacau balau. Oleh karena itu, setelah memikirkannya dengan matang, Wang Chen memahami dan menyetujui aturan tersebut. Tidak ada hal yang lebih baik jika ketiga raja mengawasi tempat ini. Wang Chen menghela nafas lega dalam sekejap, dan ekspresinya menjadi santai. Kalau memang begitu, sepertinya bahayanya tidak terlalu serius. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman dingin, menatap Teng Li. Karena dia yakin Teng Li tidak akan punya nyali untuk mengambil tindakan terhadapnya di sini, Wang Chen tidak perlu khawatir rencananya akan hancur. Rencananya masih bisa dilanjutkan. Dia bisa terus membantu Krep Roy memperjuangkan tanda untuk memasuki kota surga dengan pikiran tenang. Bagi Wang Chen, tidak diragukan lagi ini adalah kabar terbaik yang bisa dia minta. Teng Li dan Teng Biao pasti sedang mengertakkan gigi karena kebencian, bukan. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Situasi ini, pada saat ini, membuat suasana hati Wang Chen sangat baik. Merasakan tatapan provokatif Wang Chen, Teng Li yang berdiri di kejauhan menjadi sangat marah. Wang Chen, dia benar-benar berani memandangnya dengan begitu provokatif. Orang terkutuk ini. Bajingan, aku akan membunuhnya. Teng Biao, yang berada di sebelah Teng Li, adalah orang pertama yang kehilangan kendali. Sambil meraung, dia hendak bergegas menuju Wang Chen. Saat ini, Teng Biao sudah menjadi gila karena marah. Wang Chen terkutuk ini. Tiga hari lalu, dia membunuh Teng Hao dan bahkan melukainya. Pria tercela ini, dia hanya mengandalkan keberuntungan untuk melukainya. Sekarang, dia benar-benar berani memprovokasi dia. Wang Chen telah mempermalukannya dan membuatnya menderita banyak ejekan. Jika Teng Li tidak membayar mahal sebagai ganti pil pelanjut kehidupan dan pil penguat, mungkin dia masih terbaring di tempat tidur sekarang. Dan semua ini, semuanya berkat Wang Chen. Ini benar-benar kasus pertemuan musuh, mata berkobar karena kebencian. Dalam sekejap, dia ingin membunuh seseorang. Kembali ke sini. Saat Teng Biao hendak bergegas keluar dan menerkam ke arah Wang Chen, Teng Li, yang berada di sampingnya, langsung mengubah ekspresinya. Setelah mengeluarkan raungan marah, dia mengulurkan tangannya dan menarik Teng Biao kembali ke sisinya. Berhenti di situ, apa yang kamu coba lakukan? Setelah menarik Teng Biao kembali, Teng Li dengan dingin mendengus ke arah Teng Biao dengan ekspresi jelek. Kali ini, dia sangat marah. Melihat Teng Biao, ada lebih banyak kekecewaan di matanya. Dulu, meski dia memperlakukan Teng Hau dengan lebih baik. Namun, dalam hati Teng Li, orang yang paling dianggap tinggi adalah Teng Biao. Kekuatan yang gagah berani, potensi yang tidak terbatas, mampu menanggung kesulitan, pikiran yang cermat. Semua ini adalah kekuatan Teng Biao. Oleh karena itu, ia semakin optimistis Teng Biao bisa menggantikannya di masa depan dan membawa keluarga Teng menuju kejayaan. Namun, kini, dia sangat kecewa pada Teng Biao. Saat menghadapi Wang Chen, semua kekuatan Teng Biao menghilang dan semua kelemahannya terungkap. Di mana kesabarannya? Di mana otaknya? Dia hanyalah seorang idiot tanpa berpikir apapun. Dia hanyalah seorang idiot yang bertindak berdasarkan perasaannya. Apa yang dia coba lakukan dengan bergegas keluar? Apakah dia mencoba membunuh Wang Chen? Jika dia bisa bergerak, apakah dia akan menunggu sampai dia bergerak? Dia pasti sudah bergegas keluar dan menghancurkan Wang Chen itu sampai mati. Mengapa dia membutuhkan Teng Biao untuk bergerak? Jika dia bisa membunuh Wang Chen, apakah dia hampir kehilangan nyawanya tiga hari yang lalu? Orang yang tidak bisa mencapai apapun tetapi pandai merusak sesuatu. Kenapa dia tidak menggunakan otaknya? Ini adalah lembah orang mati. Dulu, dia bisa melakukan apapun yang dia mau di sini. Namun, hari ini tidak demikian. Setiap sepuluh tahun sekali, itu adalah hari pertarungan token kota surga. Hari ini adalah harinya. Saat ini, pertempuran dilarang di lembah orang mati. Ini adalah persyaratan yang ditetapkan oleh ketiga raja. Jika mereka melanggar peraturan, apakah mereka masih hidup? Saat ini, mereka tidak memiliki hak untuk menantang ketiga raja. Memikirkan semua ini, Teng Li sangat marah. Melihat Wang Chen tetapi tidak bisa bergerak, melihat Wang Chen tetapi tidak bisa membunuhnya, hanya dia yang tahu betapa tidak nyamannya itu. Namun, betapapun tidak nyamannya, Teng Li harus menahan keinginan untuk membunuh. Tapi sekarang, apakah Teng Biao akan bergerak? Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa membunuh Wang Chen? Teng Li bisa menjamin jika Teng Biao benar-benar bergerak, yang akan mati pasti bukan Wang Chen, tapi Teng Biao sendiri. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Orang ini, kenapa dia tidak menggunakan otaknya? Hal ini menyebabkan Teng Li sangat kecewa. Sialan, memikirkan hal ini, Teng Li tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Aku, aku ingin membunuh Wang Chen. Teng Biao, yang ditarik kembali oleh Teng Li dan berteriak dengan marah, memasang ekspresi polos di wajahnya. Menghadapi teriakan marah Teng Li, dia berkata dengan enggan. Saat ini, mata Teng Biao memerah. Wang Chen, orang terkutuk ini muncul di sini, bagaimana mungkin dia tidak membunuhnya? Mengapa Teng Li menariknya kembali? Dan kenapa dia berteriak padanya? Teng Biao, yang diliputi amarah, dipenuhi dengan kengganan dan amarah. Bunuh Wang Chen. Mendengar jawaban Teng Biao, Teng Li sangat ingin menamparnya sampai mati. Orang ini masih belum mengerti situasinya. Bajingan ini. Dia benar-benar mengecewakannya. Aku jamin kamu akan menjadi orang pertama yang mati. Huff, jangan diliputi amarah. Apakah kamu lupa di mana kamu berada dan hari ini hari apa? Dengan paksa menekan amarahnya, Teng Li menarik nafas dalam-dalam dan mendengus dingin. Aku akan mati dulu. Bagaimana mungkin, Teng Biao sepertinya dipandang rendah saat dia bertanya balik dengan marah. Namun, suaranya tiba-tiba terhenti di tengah kalimatnya. Ekspresinya berubah drastis pada saat berikutnya. Saat ini, dia berada di Deat Valley. Tapi hari ini, dengan suara deras, dalam sekejap, lapisan keringat dingin muncul di punggung Teng Biao. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan Teng Li? Jika dia baru saja bergerak, Teng Biao tidak berani memikirkan konsekuensinya. Dalam situasi di mana dia dibutakan oleh amarah, dia hampir membuat kesalahan besar. Jika Teng Li tidak menariknya kembali, sekarang. Kali ini, Teng Biao tidak bisa tetap tenang. Berengsek. Dia mengutup dalam hatinya. Pantas saja Wang Chen begitu tenang setelah melihat dia dan Teng Li. Jadi itulah alasannya. Teng Biao tahu bahwa dia telah ditipu. Mungkin Wang Chen ini sedang menunggunya untuk bergerak. Berbahaya. Apakah ada yang lebih berbahaya dari ini? Wang Chen sialan ini. Kali ini, Teng Biao sedang mengertakkan gigi. Dia hanya bisa menatap Wang Chen dengan mata pembunuh, tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Di saat yang sama, dia memandang Teng Li dengan ekspresi bersalah. Huff. Dipahami. Ingat, lain kali jangan bodoh. Ikuti aku. Awasi Wang Chen. Tunggu sampai kita meninggalkan deat vali. Melihat Teng Biao tiba-tiba mengerti dan wajahnya penuh ketakutan, Teng Li menghela nafas dan berkata. Dia tahu Teng Biao sudah tenang. Setelah selesai berbicara, dia mengabaikan Teng Biao dan berjalan lurus ke arah Wang Chen. Bau ayam yang disembeli memenuhi udara, tetapi saat ini, bau itu tertahan. 1329. Setelah dihentikan oleh Teng Li, Teng Biao perlahan menjadi tenang. Melihat Wang Chen, dia hanya bisa mengertakkan gigi karena kebencian. Bajingan. Setelah mengutuk, dia hanya bisa menekan niat membunuhnya dan diam-diam mengikuti Teng Li. Mereka berjalan menuju Wang Chen. Melihat Teng Li dan Teng Biao berjalan mendekat, Wang Chen tidak khawatir sama sekali. Dia memandang mereka berdua dengan cibiran dan mengejek di bibirnya. Melihat ekspresi jelek Teng Li dan Teng Biao, mereka pasti merasa sangat tidak nyaman. Namun, mereka tidak berani bergerak. Hal ini membuat Wang Chen ingin tertawa. Hah. Ketika dia sampai di sisi Wang Chen dan melihat cibiran Wang Chen, Teng Li tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus marah. Wang Chen, jangan terlalu senang. Teng Biao mengertakkan gigi dan mendengus. Matilah kau. Aku akan melepaskanmu sekarang, tapi kamu tidak akan lolos dari kematian. Dia tidak bisa menyentuh Wang Chen sekarang. Melihat ekspresi Wang Chen, Teng Biao mau tidak mau mengancam Wang Chen. Aku akan menunggu. Wang Chen mendengus. Raja Kalajengking tidak mengatakan apa-apa, tapi ekspresi suramnya lebih berguna daripada kata-kata. Hal ini membuat Teng Biao melihat ke arah Raja Kalajengking lagi dan mendengus. Anak muda, jangan terlalu sombong dan mendominasi. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Teng Li mendengus. Saya tahu siapa yang sombong dan mendominasi, jawab Wang Chen dingin. Bagus. Sangat bagus. Wang Chen, ingat kata-katamu. Ayo pergi. Mendengar kata-kata Wang Chen, Teng Li menahan amarahnya dan mencibir pada Wang Chen. Begitu dia selesai berbicara, dia mengayunkan tangannya dan pergi. Hahanak, kali ini keluarga Teng benar-benar marah. Setelah Teng Li dan Teng Biao pergi, Tian Qi akhirnya tidak bisa menahan tawa. Tian Qi akhirnya tidak bisa menahan senyum. Tadi, ekspresi Teng Li sangat menarik. Budak bermarga tiga ini tampaknya sombong dan mendominasi selama beberapa tahun terakhir. Mengandalkan kekuatannya yang kuat, dia belum pernah melihat orang yang bisa membuat ekspresinya berubah begitu jelek. Hari ini, dia menderita kerugian besar di depan junior seperti Wang Chen. Orang hanya bisa membayangkan betapa marahnya dia saat ini. Baiklah, ayo pergi. Pertarungan akan segera dimulai. Ayo ambil plat nomornya. Sui Wu Yu sedang mendengarkan di sampingnya. Tian Qi tertawa terbahak-bahak, lalu tersenyum pahit dan menghela nafas. Teng Li ini adalah orang yang sangat tercelah. Tidak ada gunanya menyinggung perasaannya. Siapa yang tahu kapan dia akan membuatmu tersandung. Apalagi saat dia mengandalkan kekuatan keluarga Teng untuk menindas orang lain. Sui Wu Yu tidak ingin berurusan dengan orang seperti itu. Di bawah desakan Sui Wu Yu, semua orang menuju ke area berkumpul di depan arena. Pada saat ini, hampir semua prajurit perkasa Tuhan yang seharusnya datang telah tiba. Sudah ada 26 atau 27 Gats Martialis yang berkumpul di sini. Itu benar-benar pertemuan para ahli. Melihat Wang Chen dan yang lainnya berjalan mendekat, semua orang mulai berdiskusi. Mereka semua telah melihat apa yang terjadi sebelumnya. Awalnya, mereka mengira sesuatu akan terjadi, tapi sekarang sepertinya hal itu tidak mungkin. Bahkan Teng Li tidak akan berani melanggar aturan dan persyaratan yang ditinggalkan oleh ketiga raja tersebut. Kebencian antara keluarga Teng dan Wang Chen memang penuh dengan bau mesiu. Sayangnya, semua ini hanya bisa diselesaikan setelah pertarungan memperebutkan token hari ini. Saat Wang Chen dan yang lainnya tiba di area berkumpul, tiba waktunya untuk melakukan pengundian. Kali ini, ada total 24 Gats Martialis yang berpartisipasi dalam pertarungan untuk 5 token terakhir. Teng Biao dan Teng Li tidak berpartisipasi. Jelas sekali, Teng Li tidak berhak berpartisipasi karena dia memiliki token. Ada pun Teng Biao. Mungkin beberapa hari yang lalu, Teng Li ingin dia berpartisipasi, dan Teng Biao juga ingin berpartisipasi. Sayangnya, pertarungan tiga hari lalu membuat nyawa Teng Biao berada di ujung tanduk. Sekarang, dia harus bergantung pada pil yang kuat untuk pulih dengan cepat. Namun, pemulihan seperti ini tidak cukup bagi Teng Biao untuk berpartisipasi dalam pertarungan ini. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali, jadi dia tidak punya peluang. Ini juga salah satu alasan utama mengapa keluarga Teng membenci Wang Chen. Wang Chen tidak hanya membuat keluarga Teng kehilangan banyak muka, tetapi dia juga membuat keluarga Teng kehilangan kesempatan. Jika tidak, dengan kekuatan Teng Biao, kemungkinan besar dia bisa mendapatkan token dan membawa Teng Hao ke kota surga. Tapi sekarang, semua itu mustahil. 24 orang yang berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan 5 token ini bukanlah jumlah yang sedikit. Kedua puluh empat orang tersebut dibagi menjadi 8 kelompok, dengan 2 orang di setiap kelompok. Di antara mereka, orang-orang seperti Sui Wuyu dan De. Sebaliknya, seseorang seperti Tian Qi memenuhi syarat untuk maju ke babak berikutnya. Ada 8 orang yang seperti ini. Termasuk kelompok sebelumnya yang terdiri dari 2 orang, total ada 8 kelompok yang terdiri dari 16 orang. Kedua puluh empat orang itu dengan cepat terpecah. Wang Chen dan Raja Kalajengking dengan cepat terpecah. Kali ini, keberuntungan Wang Chen tidak buruk. Dia mendapat kekuatan Tuhan dari keluarga Su. Melihat Wang Chen satu kelompok dengannya, kekuatan Dewa dari keluarga Su tertegun pada awalnya, lalu dia tersenyum. Wang Chen, lumayan, dia menganggup pada dirinya sendiri. Sebagai kekuatan Dewa dari keluarga Su, dia tahu lebih dari itu. Misalnya, identitas Wang Chen dan pentingnya Wang Chen saat ini. Keluarga Su selalu menjadi pendukung kuat garis keturunan tubuh sejati. Setelah mengetahui hal tersebut, dia memilih untuk menyerah. Ini setara dengan mengirim Wang Chen ke 16 besar. Garis keturunan tubuh sejati, lumayan, kamu bisa melakukannya. Keluarga Su ada di pihak Anda. Saat dia menyerah, kekuatan Dewa keluarga Su ditransmisikan ke telinga Wang Chen. Pertama-tama, keluarga Su sudah mendapatkan token. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu tertarik dengan token ini. Selain itu, keluarga Su memiliki kekuatan Dewa lain yang masuk 16 besar. Oleh karena itu, dia tidak keberatan menyerah. Mendengar kekuatan Tuhan keluarga Su, Wang Chen tercengang. Dia memandang kekuasaan Tuhan dengan senyum pahit dan rasa syukur. Dia tersenyum pahit. Sejak kapan dia membutuhkan orang lain untuk mengalah padanya seperti ini? Dia bersyukur keluarga Su bersedia mengorbankan pertempuran seperti itu demi dia. Keluarga Su ini, ini bukan pertama kalinya mereka membantunya. Untuk sesaat, Wang Chen menghela nafas dalam hatinya. Bukan hanya Wang Chen yang terkejut dan menghela nafas. Pada saat ini, ahli kekuatan Tuhan lainnya bahkan lebih terkejut lagi ketika mereka mendengar keputusan keluarga Su. Keluarga Su, mereka benar-benar melepaskan kesempatan ini untuk memperjuangkan token itu. Mereka memberikannya kepada Wang Chen dan mengaku kalah. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Keluarga Su tidak melakukan ini karena mereka pikir mereka tidak bisa mengalahkan Wang Chen. Sebaliknya, semua orang tahu betapa kuatnya Wang Chen. Dia bahkan belum menjadi ahli kekuatan Tuhan. Meski dua pertarungan tiga hari lalu telah membuatnya terkenal, namun tidak cukup bagi banyak orang untuk menganggapnya sebagai orang yang paling berbahaya. Sebaliknya, kebanyakan orang menganggap Wang Chen mudah untuk dihadapi. Tapi sekarang, keluarga Su telah melakukan ini. Jelas sekali bahwa keluarga Su membantu Wang Chen. Mereka mengungkapkan niat baik mereka kepada Wang Chen dan bahkan berharap untuk mengikat Wang Chen. Banyak orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka dan menghela nafas dengan emosi. Semakin banyak orang yang melihat Teng Li dan Teng Biao dari keluarga Teng. Keluarga Teng sekarang menjadi musuh Wang Chen. Bau mesiu sudah tercium kental saat kedua belah pihak bertemu. Itu sangat jelas. Dia percaya keluarga Su pasti melihat ini juga. Tapi sekarang, keluarga Su telah melakukan ini. Ada banyak sekali konten di dalamnya, dan banyaknya informasi yang dikandungnya membuat banyak orang heboh setelah beberapa saat takjub. Keluarga Su, apakah mereka akan mendukung Wang Chen melawan keluarga Teng? Keluarga Su dan keluarga Teng tidak memiliki hubungan yang baik di masa lalu. Tapi itu jelas tidak buruk. Setidaknya kedua belah pihak tidak mengganggu urusan masing-masing. Di antara kedua keluarga tersebut, sama sekali tidak ada persaingan. Tapi sekarang, langkah ini. Ini pasti akan membuat keluarga Teng marah. Lalu, antara keluarga Teng dan keluarga Su. Keluarga Su telah memperjelas bahwa mereka mendukung Wang Chen. Mereka akan melawan keluarga Teng. Kapan keluarga Teng menyinggung keluarga Su? Mengapa keluarga Su melakukan ini? Keluarga Su bahkan lebih kuat dari keluarga Teng. Jika keluarga Su benar-benar menentang keluarga Teng. Memikirkan hal ini, semua orang memandang keluarga Teng dengan tatapan aneh. Beberapa orang bahkan mulai menertawakannya. Bajingan. Merasakan tatapan beberapa orang, Teng Li dan Teng Biao, yang duduk di samping, memasang ekspresi yang sangat jelek. Terutama Teng Li. Sebelumnya, ketika dia melihat Wang Chen berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan token, dia sudah sangat marah. Sekarang dia tidak punya kesempatan, dia ditugaskan ke keluarga Su. Hal ini membuat Teng Li tertawa dingin. Shen Wu dari keluarga Su ini tidak lemah sama sekali. Wang Chen berada dalam masalah. Dia bahkan berharap keluarga Su akan membantunya membunuh Wang Chen. Hubungan antara keluarga Su dan keluarga Teng tidak terlalu dekat. Tapi itu tidak buruk juga. Dari sudut pandang Teng Li, keluarga Su telah melihat apa yang terjadi. Setelah mengetahui kebencian antara Wang Chen dan keluarga Teng, dia percaya bahwa dia tahu apa yang harus dilakukan. Lagi pula, jika dia membunuh Wang Chen, dia akan memberikan banyak perhatian pada keluarga Teng. Pada saat itu, keluarga Teng pasti akan membayarnya dua kali lipat. Bahkan jika keluarga Su tidak membunuh Wang Chen, mereka pasti tidak akan melepaskan Wang Chen dengan mudah. Oleh karena itu, Teng Li sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Tapi sekarang... Tapi sekarang, inilah hasilnya. Hal ini mengejutkan Teng Li. Keluarga Su, keluarga Su sialan ini, apa yang ingin mereka lakukan? Mereka tidak membiarkan Wang Chen pergi begitu saja dan tidak memberikan wajah apapun kepada keluarga Teng. Apa yang mereka lakukan sama saja dengan menamparkan wajah keluarga Teng. Mereka bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Di bawah pengawasan banyak orang, mereka tanpa ampun menamparkan wajah keluarga Teng, dan itu untuk Wang Chen. Apa yang ingin mereka lakukan? Kapan keluarga Teng menyinggung keluarga Su? Bajingan sialan. Merasakan tatapan mata semua orang yang mengejek dan menyombongkan diri, Teng Li hampir meledak. Dia sangat marah sampai dia menjadi gila. Dia meraung dengan keras. Matanya menjadi merah saat ini. Perasaan ini membuatnya gila. Saat ini, suasana dia olah berangsur-angsur menjadi aneh. Tampaknya ada gejolak yang terjadi di antara keluarga-keluarga besar. 1330. Tindakan tiba-tiba keluarga Su menyebabkan semua seniman bela diri dewa menjadi gempar. Masalah ini. Kali ini, keluarga Teng benar-benar ditampar mukanya di depan semua orang. Itu adalah tamparan keras. Mereka kehilangan muka. Bagaimana reaksi keluarga Teng sekarang? Suasana di arena tiba-tiba menjadi aneh. Suasana menjadi hening yang aneh. Tindakan keluarga Teng dan keluarga Su membuat semua orang merasa ada yang tidak beres dan akan terjadi sesuatu yang berbahaya. Kali ini, api penyucian tingkat ke-6 tidak akan damai lagi, bukan? Benua langit yang mendalam tidak akan damai lagi, bukan? Jika klan Teng, dua klan garis keturunan ini, Bentrok, niscaya akan memicu badai darah dan gelombang menggelora di benua ini. Dunia akan berubah. Dunia akan berubah. Tapi bagaimana dengan sekarang? Sekarang mereka berkompetisi di sini, hasilnya tidak dapat diubah. Wang Chen berhasil masuk 16 besar. Dia selangkah lebih dekat ke token kota surga. Keluarga Teng hanya bisa mengertakkan gigi karena kebencian. Apa yang bisa mereka lakukan? Tidak hanya itu. Kini, situasi yang dihadapi keluarga Teng menjadi sangat buruk. Karena mereka punya satu musuh lagi, keluarga Su. Benar, keluarga Su. Keluarga Su jelas berdiri di pihak Wang Chen. Jelas sekali mereka ingin berselisih dengan keluarga Teng. Keluarga Teng sepertinya telah tertembak. Tidak peduli seberapa keras mereka berpikir, mereka tidak tahu mengapa keluarga Su melakukan hal seperti itu. Bagaimana dengan keluarga Su? Mereka sama sekali tidak punya niat untuk menjelaskan. Setelah mengakui kekalahan melawan Wang Chen, seniman bela diri dewa dari keluarga Su langsung turun dari arena. Dia melirik Teng Li dan Teng Biao dengan senyum main-main, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Akankah keluarga Su takut pada keluarga Teng? Lelucon yang luar biasa. Saat ini, tindakannya bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan sendiri. Kembali ke api penyucian, ketiga prajurit perkasa Tuhan dari keluarga Su telah membuat keputusan ini bersama-sama. Tiga hari yang lalu, hal-hal yang telah dilakukan Wang Chen telah menyebabkan tiga ahli kekuatan Tuhan dari keluarga Su akhirnya mengakui kekuatan Wang Chen. Mereka telah memutuskan untuk berdiri teguh di sisi Wang Chen. Di saat yang sama, dia juga memutuskan untuk menyerang keluarga Teng. Karena keluarga Teng dipilih oleh Wang Chen untuk menjadi batu asah pertama, keluarga Su harus bekerja sama sepenuhnya, bukan? Biarkan keluarga Teng menjadi peringatan yang jelas. Dia ingin memberitahu semua orang bahwa keluarga Su, yang telah diam selama berabad-abad, akan bangkit kembali. Agar mereka yang memiliki motif tersembunyi mengetahui bahwa garis keturunan sebenarnya, garis keturunan bela diri suci, telah kembali. Keluarga Su juga keluar. Setelah mengambil keputusan seperti itu, keluarga Su merasa kompetisi besar kali ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk mengambil tindakan. Sekarang, dengan melakukan ini, mereka mengumumkan ke seluruh api penyucian dan bahkan seluruh benua langit yang mendalam bahwa keluarga Su berada di pihak Wang Chen, di pihak keluarga Wang. Mereka akan membantu Wang Chen dan keluarga Wang melawan keluarga Teng. Keluarga Su telah menyatakan perang terhadap keluarga Teng. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Dalam keadaan seperti itu, apakah mereka perlu takut pada keluarga Teng? Lebih penting lagi, kali ini, kota surga dibuka, dan Wang Chen membutuhkan kesempatan untuk memasuki kota surga. Meskipun kota surga penuh dengan bahaya, tapi itu juga penuh peluang. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini sebagai kaisar bela diri peringkat sembilan, jika dia bisa masuk dan mendapatkan beberapa peluang, dia mungkin akan menjadi ahli kekuatan Tuhan. Jika itu masalahnya, tidak ada keraguan bahwa ini adalah hal yang luar biasa bagi Wang Chen. Keluarga Su benar-benar telah berkorban banyak demi Wang Chen. Bagi Wang Chen, dapat dikatakan bahwa mereka telah melakukan semua yang mereka bisa. Dapat dikatakan bahwa mereka telah melakukan segala yang mereka bisa. Setelah keluarga Su mengaku kalah, pertempuran pertama Wang Chen berakhir paling cepat. Dapat dikatakan bahwa itu mudah. Hal ini membuat Wang Chen sedikit berkeringat. Adapun pertempuran lainnya, pada saat itu, mereka sudah berada dalam kondisi prima. Pertempuran itu berlangsung hampir setengah hari. Setelah setengah tahun latihan, putaran pertama kompetisi berakhir. Keenam belas ahli kekuatan Tuhan itu dibagi menjadi delapan kelompok. Wang Chen adalah yang pertama menang, dan tujuh grup lainnya juga mendapatkan hasil. Yang paling mengejutkan tidak diragukan lagi adalah Raja Kalajengking. Raja Kalajengking Baijiang, kemunculan wajah baru ini, adalah hal dan hal yang paling mengejutkan. Ini adalah wajah yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Mungkinkah kekuatan Tuhan yang baru telah muncul di api penyucian tingkat ke-6? Mengapa mereka belum menerima kabar apapun? Dan yang paling penting, kekuatan Tuhan yang baru ini benar-benar telah mengalahkan kekuatan Tuhan yang mengembara tanpa wilayah kekuasaan. Meski kemenangannya tipis, tapi itu tetap sebuah kemenangan. Hal ini menimbulkan perasaan mampu memukau semua orang dengan satu prestasi cemerlang. Baijiang, saat ini, nama tersebut mulai dipahami dan akrab di telinga masyarakat. Setelah mengalahkan lawannya, Baijiang bisa dianggap masuk 16 besar. Dan untungnya, di ronde kedua, dalam perebutan 16 besar untuk masuk 8 besar, Wang Chen justru satu grup dengan Raja Kalajengking Baijiang. Ini benar-benar keberuntungan yang menantang surga. Melihat pemandangan ini, orang yang paling tidak senang tentu saja adalah Teng Li dan Teng Biao. Semua orang bisa melihat hubungan antara Raja Kalajengking dan Wang Chen. Keduanya telah berkumpul, dan mereka berdiri bersama saat ini. Mereka jelas berasal dari faksi yang sama. Kali ini, penerima manfaat terbesar adalah Wang Chen, bukan? Dari sudut pandang mereka, tidak mungkin Wang Chen bisa masuk 8 besar. Tapi sekarang, peluang Wang Chen meningkat pesat dalam sekejap. Saat Teng Li dan Teng Biao mengatupkan Gigi karena kebencian, tidak mengherankan jika Raja Kalajengking langsung memilih untuk mengaku kalah. Wang Chen masuk 8 besar tanpa usaha apapun. Dia hanya berjarak satu token. Hanya satu langkah lagi. Menghadapi Wang Chen, Raja Kalajengking secara alami memilih untuk menyerah. Meskipun dia telah memasuki level kekuatan Tuhan. Namun kekuatan Raja Kalajengking, dibandingkan dengan Wang Chen, mungkin sedikit lebih rendah. Keuntungan terbesar Raja Kalajengking adalah tubuhnya yang kuat, kekuatan yang menakutkan, dan kekuatan penghancurnya sebagai binatang iblis. Di depan Wang Chen, semua ini diperkecil ukurannya. Dalam keadaan seperti itu, Raja Kalajengking tentu saja memilih untuk menyerah. Terlebih lagi, dia tidak perlu bersaing dengan Wang Chen, bukan? Dia belum memiliki domain. Bahkan jika dia memasuki babak kompetisi berikutnya, pada dasarnya dia akan kalah. Terlebih lagi, meski mereka telah memenangkan pertarungan sebelumnya, masih mustahil bagi mereka untuk menang. Namun Raja Kalajengking telah membayar terlalu banyak. Saat ini, dia sudah terluka parah. Dalam keadaan seperti itu, tidak peduli siapa yang dia temui di babak ini, yang ada hanyalah kekalahan. Belum lagi babak selanjutnya. Dan sekarang, dia berada di grup yang sama dengan Wang Chen, ini hanya bisa dikatakan sebagai hasil terbaik. Penyerahan Raja Kalajengking sesuai ekspektasi semua orang. Itu juga merupakan hasil yang membuat semua orang menghela nafas. Keberuntungan Wang Chen ini benar-benar bagus hingga tingkat yang menantang surga. Di pertempuran pertama, dia bertemu seseorang dari keluarga Zhu. Pada akhirnya, seseorang dari keluarga Zhu langsung memilih untuk mengaku kalah. Dan pertempuran kedua, di pertarungan kedua, dia bertemu Bai Jiang. Bai Jiang pun memilih menyerah. Dapat dikatakan bahwa Wang Chen memasuki putaran ketiga kompetisi dengan mudah. Selama dia menang, dia akan mendapatkan token. Apakah ada yang lebih baik dari ini? Entah berapa banyak orang yang iri dan membenci keberuntungan Wang Chen. Bajingan. Menghadapi hasil seperti itu, Teng Li dan Teng Biao nyaris menjadi gila. Jika bisa, mereka tidak sabar untuk membunuh Wang Chen sekarang. Wang Chen terkutuk ini. Saat ini, Teng Li dipenuhi dengan kebencian. Aturan terkutuk ini. Mengapa dia tidak bisa berpartisipasi? Hanya karena dia memberi tanda pada keluarga Teng. Token terkutuk ini. Dia juga bisa memperjuangkannya sendiri. Tapi sekarang, itu merupakan keuntungan bagi Wang Chen. Jika dia berpartisipasi dan Wang Chen bertemu dengannya, dia pasti tidak akan memberinya kesempatan dan membunuhnya. Sekarang, dia hanya bisa menyaksikan Wang Chen mendekati kota surga selangkah demi selangkah. Bagaimana Teng Li tidak menjadi gila? Putaran ketiga dimulai. Saat Teng Li hampir menjadi gila, sebuah suara bermartabat datang dari platform tinggi. Tirai putaran ketiga kompetisi dimulai. Kali ini, Wang Chen menarik undian dan menarik Liu Ling dari keluarga Ryu. Ini adalah kekuatan Tuhan yang layak dari keluarga Ryu. Sayangnya, hubungan keluarga Ryu dan Wang Chen membuat imajinasi orang menjadi liar. Wang Chen memiliki hubungan yang tidak jelas dengan nona muda keluarga Ryu, pemimpin masa depan, Yosin Yan. Mereka bahkan mungkin menjadi pasangan. Dan sekarang, Wang Chen terpisah dari keluarga Ryu. Bajingan, itu pasti mereka. Itu pasti mereka. Brengsek. Hasil ini membuat wajah Teng Li menjadi sangat jelek. Seolah dia baru saja makan kotoran, dia berteriak dengan keras. Hasil imbang ini pasti telah dimanipulasi. Teng Li yakin. Dia tidak percaya bahwa keberuntungan Wang Chen bisa begitu menantang. Sepanjang perjalanan, semua hasil imbang menguntungkannya. Bagaimana mungkin, sekalipun dia beruntung, keadaannya tidak akan seperti ini. Teng Li tahu. Seseorang pasti membantu Wang Chen. Dan hanya ada tiga orang di api penyucian yang bisa membantu Wang Chen. Tiga raja. Itu benar. Tiga raja. Hanya ada tiga orang yang bisa membantu Wang Chen. Hanya ada tiga orang yang bisa memanipulasi pengundian dalam kompetisi akbar itu. Meskipun mereka tidak muncul, Teng Li yakin mereka sedang mengamati situasi dari suatu tempat yang kosong. Pengundian dilakukan di bawah kendali mereka. King Tian Chou, Sue Tian Xiong, Bai Ye Ming. Di antara ketiganya, manakah yang membantu Wang Chen? Sialan itu. Dan orang yang paling dicurigai Teng Li tidak diragukan lagi adalah King Tian Chou. Meskipun dia masih menjadi bawahan King Tian Chou. Siapa di api penyucian yang tidak tahu bahwa dia ingin menyingkirkan King Tian Chou? King Tian Chou telah mengasingkan diri selama sepuluh tahun terakhir, memberinya kesempatan terbaik untuk tumbuh dan berkembang. Dan sekarang, King Tian Chou telah kembali. Ketika King Tian Chou kembali, Teng Li tidak diragukan lagi sangat ketakutan. Dia sangat takut King Tian Chou akan datang mencari masalah. Sulit baginya untuk menghadapi King Tian Chou sekarang. Dan semua orang tahu sifat King Tian Chou. Memikirkan hal ini, dia merasa pahit di hatinya. Untungnya, King Tian Chou tidak datang mencari masalah. Teng Li menghela nafas lega. Namun, apa yang terjadi hari ini membuat jantung Teng Li berdebar kencang. Tampaknya King Tian Chou telah muncul dan akan menghadapinya. Dan Wang Chen mungkin menjadi target pertama yang ingin didukum dan ditangani oleh Ye Fu Tian. Teng Li memiliki hak dan kemampuan untuk memanipulasi hasil imbang. King Tian Chou belum mengambil tindakan, tetapi telah membiarkan Wang Chen memimpin. Apakah dia akan menyaksikan pertarungan harimau, atau apakah dia akan mendukung Wang Chen sebagai orang kepercayaan berikutnya. Ekspresi Teng Li berkedip. Dia tidak bisa memikirkan orang lain selain King Tian Chou. Bai Ye Ming dan Sue Tian Xiong sepertinya tidak dekat dengan Wang Chen, jadi mereka tidak akan membantu Wang Chen seperti ini. King Tian Chou Saat ini, ketiga kata tersebut seperti batu raksasa yang menekan hati Teng Li, membuatnya sulit bernapas.